Kinfei yang mundur beberapa langkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak buruk untuk bisa mengatasi serangan itu. Kamu tidak selemah yang aku kira. Meski itu pujian, Fieper tidak senang dengan sikap dan nada suaranya yang acuh-ta'acuh. Itu karena menurutnya, Kinfei yang sedang mengejeknya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Tunggu saja. Sebentar lagi, kamu akan berlutut di tanah dan memohon padaku untuk melepaskanmu. Gaya kedua dari panduan naga racun, api neraka naga racun. Saat Fieper menyelesaikan kalimatnya, naga racun itu meraung memekatkan telinga. Setelah itu, naga racun membuka mulutnya dan memuntahkan api hijau yang menyapu langit dan menerkam ke arah Kinfei yang. Nyala api itu bukanlah nyala api sungguhan. Itu terkondensasi dari gas beracun Fieper. Racun yang mengerikan menyebar ke segala arah dan bahkan Kinfei yang merasa pusing. Dia buru-buru meminum pil penawar racun. Namun, karena kecepatannya, Fieper tidak melihat berapa banyak pola ramuan yang dimilikinya. Jika pil penawar racun bisa mengatasi gas beracun saya, bagaimana saya bisa mendominasi wilayah laut ini? Fieper mencibir dan matanya dipenuhi ejekan. Kinfei yang tetap diam. Tidak dapat disangkal bahwa pencapaian Fieper dalam pemurnian racun memang sangat menakutkan. Pil penawar racun yang dia konsumsi sebelumnya memiliki lima pola ramuan. Adapun pil penawar dengan lima pola ramuan, bahkan bisa menghilangkan racun kebencian hitam yang dimurnikan oleh wanita tua jelek itu. Namun sekarang, hal tersebut hanya dapat meringankan dampaknya dan tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Dengan demikian, hal itu bisa dilihat. Gas beracun Fieper cukup untuk membunuh orang di alam yang sama. Sepertinya dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Kalau tidak, jika gas beracun di tubuhnya menumpuk, dia malah akan berada dalam situasi pasif. Dentang Dalam sekejap, pedang merah Ki di laut Kinya tercurah dan puluhan bayangan pedang menyala terbentuk. Masing-masing memancarkan aura tajam yang bisa menghancurkan dunia. Ada metode seperti itu. Ular berbisa terkejut. Memotong. Kinfe yang meraung dan suaranya seperti guntur. Ini mengguncang wilayah laut bermil-mil dan memicu gelombang besar. Dentang Segera, lusinan siluet pedang bergerak dengan kekuatan penuh, membawa ribuan pedang Ki saat mereka menyerang Fieper. Api dunia bawah naga racun tidak mampu memberikan perlawanan apapun dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Bisa dibilang tak terbendung. Engah Fenom Senake memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih ganas. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Bermimpilah. Gaya ketiga, kepemilikan naga racun. Fieper melambaikan tangannya dan naga beracun itu menukik ke bawah. Itu berubah menjadi air terjun dan memasuki ruang di antara alisnya. Ledakan. Langsung. Aura mengerikan keluar dari tubuh ular itu. Terlebih lagi, auranya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, level kultifasinya telah mencapai level Sein Pertempuran Bintang Sembilan. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kedalaman sebenarnya dari seni naga racun. Ini dapat meningkatkan kultifasiku pada tingkat yang lebih kecil. Sekarang aku adalah seorang biksu Pertempuran Bintang Sembilan dan kamu masih seorang biksu Pertempuran Bintang Delapan. Apa yang harus kamu lakukan untuk melawanku? Ular berbisa itu meraung, dan dengan lambayan tangannya, seekor ular piton raksasa muncul. Tubuh ular piton raksasa itu seperti punggung gunung, melepaskan kekuatan ganas yang mengerikan. Ia memperlihatkan taringnya yang sangat berbisa dan benar-benar menghancurkan lusinan bayangan pedang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Engah. Bayangan pedang terus-menerus hancur, menyebabkan Kinfei yang menderita luka parah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kedalaman sebenarnya dari seni naga racun. Dia menatap ular berbisa itu dengan mata penuh ejekan. Dari segi kekuatan, Poison Dragon Art memang merupakan pinakel perfect battle art. Namun, di depan kill art, hal itu tidak layak disebutkan. Ini karena seni naga racun hanya dapat meningkatkan level budidaya sedikit saja. Namun, seni pembunuhan dapat meningkatkan level budidaya secara besar-besaran. Perbedaan macam apa ini? Seekor katak di dasar sumur, sungguh menyedihkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk segel. Kekuatan naga yang besar dan perkasa melonjak seperti letusan gunung berapi. Bersenandung. Ledakan. Di saat berikutnya, segel persegi muncul. Itu seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona. Di bagian bawah segel persegi, ada naga dewa ungu emas yang tampak hidup. Itu benar. Itu adalah gaya pertama dari seni naga ilahi, segel naga ilahi. Ketika seni ilahi muncul, kekuatan ketuhanannya mengintimidasi lingkungan sekitar. Jantung viper tiba-tiba melonjak karena ketakutan yang tak terkendali. Berlutut. Kinfei yang meraung dan auranya melonjak. Bersenandung. Segel naga ilahi melesat melintasi langit dan auman naga mengguncang langit. Ular piton raksasa itu mendesis dan langsung roboh. Kemudian, segel naga ilahi membawa kekuatan yang mengejutkan dan menekan racun ular. Celepuk. Kekuatan dewa yang perkasa menyelimuti dunia. Viper hanya bisa gemetar dan berlutut di kehampaan. Lutut ini seperti sambaran petir, menyebabkan pikirannya bergemuruh. Saya salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai. Saya adalah raja yang tak terkalahkan dari alam yang sama. Bagaimana aku bisa berlutut di hadapan orang lain? Saya ingin. Bajingan, aku ingin menghancurkanmu dan membuatmu tidak pernah bereinkarnasi. Viper tiba-tiba berdiri dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Murid Kinfei yang mengerut. Tampaknya Viper putus asa dan ingin menggunakan teknik terlarang. Domain racun. Seperti yang diharapkan. Ular berbisa mengeluarkan raungan histeris. Kabut hijau beracun keluar dari tubuhnya dan melonjak ke segala arah seperti air pasang. Dalam sekejap. Kinfei yang tenggelam oleh kabut beracun. Langsung. Dia merasakan gumpalan gas beracun yang mengerikan mengalir deras ke pori-porinya. Wajah, bibir, dan kulitnya dengan cepat menjadi hitam. Ini tandanya di racun. Kinfei yang terkejut. Racunnya sekarang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia dengan cepat menggunakan battle key untuk menutup pori-porinya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu tidak ada artinya. Tidak hanya tidak ada artinya, gas beracun itu juga memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, mengikis battle key-nya secara gila-gilaan, termasuk kekuatan garis keturunannya. Ini. Kinfei yang terkejut dan berkeringat dingin. Dia bisa merasakan bahwa menghadapi kabut beracun ini, bahkan sein pertempuran bintang sembilan pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan kaisar pertempuran bintang satu tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Haha. Gila. Lanjutkan. Viper seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di depan Kinfei yang dan tertawa liar. Domain racun adalah teknik terlarangnya. Domain tersebut mencakup area seluas 10 mil. Makhluk hidup apapun yang memasuki wilayah ini, kecuali mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak akan dapat melarikan diri. Begitu kabut beracun memasuki tubuh makhluk hidup, ia akan langsung menerkam semua titik vital. Misalnya laut key, hati, dan bahkan jiwa. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang paling fatal. Setelah terjerat oleh gas beracun, bahkan jika dewa turun ke dunia fana, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Kinfei yang melirik kabut beracun, menatap viper, dan mencibir, kalau begitu, sesuai keinginanmu, teruslah menjadi gila. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan betel ki ungu emas keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga ungu emas besar. Mengaum. Naga ungu emas itu berputar di udara dan mengeluarkan raungan naga yang keras ke arah viper. Langsung. Gelombang suara lahir, seperti gelombang takasat mata, menyapu langit, dan semua kabut beracun langsung musnah. Ini. Viper menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan teknik terlarang pun bisa dipatahkan dengan paksa. Level battle art apa ini? Ah. Saat dia dalam keadaan linglung, gelombang suara menderu dan tiba. Dengan jeritan darah yang mengental, tubuhnya langsung berlumuran darah. Raungan naga ungu emas ini bukan sekadar auman biasa. Itu adalah jurus kedua dari metode naga ilahi, auman naga ilahi. Tidak ada ketegangan. Viper terluka para akibat serangan ini. Seluruh tubuhnya berantakan dari daging dan darah saat dia jatuh tanpa daya ke tanah. Sepuluh pahlawan laut azure hanya biasa-biasa saja. Kinfe yang tertawa dengan jijik, dia maju selangkah dan menembus laut ki viper dengan jarinya, melumpuhkan budidayanya. Kemudian. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segel perbudakan dengan cepat muncul, menyatu ke bagian atas kepala viper. Ah! Viper memeluk kepalanya dan berteriak beberapa saat. Tiba-tiba, dia menyadari sepertinya ada sesuatu yang ekstra di kepalanya. Dia menatap Kinfe yang dengan kaget dan marah, dan meraung, Apa yang kamu lakukan padaku? Kinfe yang melambaikan tangannya, dan ki pertempuran muncul, menahan viper di udara, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini adalah segel perbudakan, yang dapat mengendalikan jiwamu, dan sekarang, hanya dengan berpikir, jiwamu akan tersebar. Mustahil! Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Viper menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat garang. Kinfe yang terlalu malas untuk menjawab. Dia langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Viper segera berteriak dengan sedih. Dia merasa seolah kepalanya akan terbelah, dan wajahnya berubah. Saat ini, dia jelas bisa merasakan aura kematian. Jangan bunuh aku. Hentikan. Dia buru-buru berteriak ketakutan. Kinfe yang berhenti mengoperasikan segel perbudakan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang beritahu saya, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Ya ya ya. Viper mengangguk berulang kali. Awalnya, dia mengira dia bisa dengan mudah menyingkirkan orang ini. Siapa yang mengira dia akan menjadi sangat kuat? Kinfe yang menelan pil detoksifikasi lagi untuk menghilangkan racun di tubuhnya, dan berkata, Kalau begitu, apakah Anda perlu saya mengingatkan Anda apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak dibutuhkan. Viper buru-buru melambaikan tangannya, lalu berlutut di udara, memohon ampun dan bersujud. Saya pikir sepuluh pahlawan Laut Azure adalah orang-orang yang luar biasa. Ternyata mereka juga sangat tidak berdaya. Kinfe yang menyilangkan tangan di depan dada dan mengejek. Lemah. Viper mencibir. Apa gunanya tidak bertulang? Hanya ketika seseorang masih hidup barulah ada harapan, masa depan, dan peluang. Kinfe yang menggelengkan kepalanya, seperti kata pepatah, saat menghadapi kematian, harga diri dan wajah tidak ada artinya. Dia berkata dengan acu tak acu, katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuhku? Ini. Viper ragu-ragu. Kekuatan lelaki tua berbaju hijau itu bahkan lebih menakutkan daripada orang di depannya. Jika berita itu bocor, dia takut dia tidak bisa lolos dari kematian. Mata Kinfe yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak, katakan padaku. Mata Viper bergetar, dan dia buru-buru berkata, orang tua itulah yang ingin membunuhmu, tapi aku tidak mengenalnya. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa kamu ingin membantunya? Kinfe yang mengerutkan kening. Dia memaksaku meminum sejenis racun. Jika aku tidak menuruti perintahnya, dia tidak akan memberiku penawarnya. Ada nada kebencian dalam nada bicaranya. Jika lelaki tua berbaju hijau itu tidak memaksanya, dia tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Mustahil. Kinfe yang terkejut. Bukankah Viper ahli dalam memurnikan racun? Apakah ada racun yang tidak bisa disembuhkannya? Dulu, kupikir akulah yang terbaik dalam memurnikan racun karena aku bahkan bisa menyembuhkan racun kalah jengking haus darah. Namun, hanya ketika aku bertemu bajingan tua itu, aku menyadari bahwa aku telah menipu diriku sendiri dan orang lain sepanjang waktu. Aku telah melihat langit dari dasar sumur. Viper menghela nafas, terlihat agak kesepian. Apa? Bahkan racun kalah jengking haus darah bisa disembuhkan. Kinfe yang tidak percaya. Dia secara pribadi pernah merasakan racun kalah jengking haus darah. Selain racun dari Blood Soul Speeder, hampir tidak ada obat penawarnya. Namun, Viper memberitahunya bahwa dia bisa menyembuhkan racun kalah jengking haus darah. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Setelah sadar kembali, Kinfe yang bertanya, apakah itu racun laba-laba jiwa darah? Tidak. Itu adalah penawar universal yang aku buat sendiri. Viper menggelengkan kepalanya. Penangkal universal. Kinfe yang tertegun dan buru-buru berkata, Coba saya lihat. Viper mengeluarkan botol giyok yang setengahnya berisi cairan putih susu yang berkilau kabur. Samar-samar seseorang bisa merasakan aura suci. Kinfe yang mengambil botol giyok, membuka sumbatnya, dan mengendusnya. Ada keharuman menyenangkan yang bisa membuat seseorang merasa segar. Viper berkata, ini disebut air suci. Dapat menyembuhkan ratusan racun. Menyembuhkan ratusan racun. Kinfe yang terkejut dan berkata, Kamu tidak berbohong padaku. Beraninya aku berbohong padamu sekarang. Viper tersenyum pahit. Kinfe yang tidak berani lengah. Dia diam-diam mengintip pikiran batin Viper. Setelah memastikan bahwa tidak ada niat jahat, dia menuangkan setetes air suci dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Langsung. Dia merasakan air suci berubah menjadi energi agung yang melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Kemanapun ia lewat, racun yang meresap ke dalam tubuhnya tersapu abis. Tidak buruk. Mata Kinfe yang berbinar. Dengan benda ini, dia tidak perlu khawatir akan keracunan di kemudian hari. Melihat ekspresi Kinfe yang, jantung Viper berdetak kencang. Dia berkata dengan nada mengjilat, Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Berikan padaku. Kinfe yang tercengang. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia bercanda, bahkan jika aku merebutnya sekarang, bisakah kamu menghentikanku? Ekspresi Viper membeku. Ya. Sekarang dia telah menjadi tahanan, tidak perlu membicarakan apa yang dia miliki. Selama pihak lain memintanya, dia tidak punya hak untuk menolak. Kinfe yang melirik Viper, menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Adapun Viper, dia datang dengan niat untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dia sedikit ragu. Karena orang ini masih berharga. Jika dia tetap berada di sisinya, dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi tangan kanannya. Pada saat yang sama, melihat Kinfe yang terdiam, Viper merasa gugup. Setelah beberapa waktu, Kinfe yang menatap Viper dan bertanya, seperti apa rupa orang tua yang memesanmu. Viper buru-buru menggunakan battle key-nya untuk membuat gambar lelaki tua berbaju cian. Kinfe yang mengamati lelaki tua berbaju cian itu dan bertanya pada Viper, apakah kamu pernah melihatnya di King Hai sebelumnya? Tidak pernah. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia berada di King Hai. Viper menggelengkan kepalanya dan menyimpulkan. Pertama kali di King Hai. Mata Kinfe yang berkedip. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di matanya dan dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Setelah beberapa saat, seorang pria muda muncul. Itu adalah Wu Yang. Kinfe yang menunjuk ke gambar lelaki tua berbaju cian dan bertanya, apakah anda kenal dia? Wu Yang melirik lelaki tua berbaju cian dan matanya sedikit bergetar. Dia berkata dengan heran, mengapa kamu bertanya tentang dia? Kamu kenal dia? Kinfe yang menyipitkan matanya dan bertanya. Wu Yang berkata dengan suara yang dalam, tentu saja saya mengenalnya. Dia adalah mantan pengurus suku Divine Piton. Namanya Pei Kin, umumnya dikenal sebagai Penatua Kin. Dia adalah orang kepercayaan pemimpin suku Divine Piton. Metodenya sangat menakutkan. Kinfe yang mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa berasal dari suku Divine Piton? Meskipun dia tahu bahwa Pei Zhang Feng dibunuh oleh pemimpin suku Divine Piton, pemimpin suku Divine Piton tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itu, tidak ada pembunuhan untuk membungkam mereka. Tapi selain itu, apa lagi yang bisa terjadi? Pasti ada alasan mengapa seseorang ingin membunuh orang lain. Atau apakah itu murni ide Pei Kin dan tidak ada hubungannya dengan pemimpin suku Divine Piton? Tapi dia tidak ingat kapan dia menyinggung Pei Kin. Apa yang sedang terjadi? 1032. Apakah ada hal lain? Wu Yang asket. Tidak. Kinfe yang menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ketua Anda telah menerima berita kematian Guo Xiangsong? Apa? Pengurus rumah tangga Guo sudah meninggal. Wu Yang wasurprisat. Ya. Kinfe yang mengangguk. Di mana dia meninggal? Bagaimana dia mati? Wu Yang asket. Meskipun Kinfe yang telah bertanya kepadanya tentang situasi Guo Xiangsong sebelumnya, dia tidak memberi tahu alasannya. Oleh karena itu, banyak hal yang tidak dia ketahui. King Hai. Adapun cara dia meninggal, dia pasti dibunuh. Kinfe yang tersenyum. King Hai. Hati Wu Yang bergetar. Bukankah leluhurmu ada di King Hai sekarang? Dalam sekejap, dia memikirkan gambaran umum dan berkata, saya belum mendengar tentang kematian Guo Xiangsong. Saya kira kepala suku juga belum menerima beritanya. Untung dia tidak menerima kabar itu. Juga, aku tidak ingin ada liku-liku lagi, jadi kamu harus merahasiakan masalah ini. Kata Kinfe Yang. Jika kepala suku Kilin mengetahui kematian Guo Xiangsong, dia mungkin akan mengirim orang lain. Selain itu, dia mungkin mengirim seseorang yang lebih kuat dari Guo Xiangsong. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Saya akan. Wu Yang mengangguk dan mematikan kristal gambar. Kinfe Yang juga menyingkirkan kristal gambar itu dan menundukkan kepalanya untuk melihat viper yang sedang berlutut di depannya. Tubuh viper bergetar dan sedikit sanjungan muncul di wajahnya. Kinfe Yang berkata dengan acu-ta'acu, saya bisa mengampuni hidup Anda, tetapi di masa depan, Anda harus mematuhi perintah saya. Ekspresi viper menegang dan dia mengerutkan kening, kamu ingin aku menyerah. Ya, kata Kinfe Yang. Mata viper berkilat marah dan berkata, aku bisa tunduk padamu, tapi bagaimana dengan racun di tubuhku? Jika aku tidak membunuhmu, Pei Kin pasti tidak akan memberiku penawarnya. Kinfe Yang berkata, selama Anda setuju, saya akan menemukan cara untuk memberi Anda penawarnya. Anda, Pei Kin adalah kaisar tempur bintang lima, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana kamu bisa membantuku? Viper berkata dengan nada menghina. Kinfe Yang tersenyum tipis dan berkata, akan selalu ada jalan. Selain itu, apakah kamu punya pilihan saat ini? Sayang. Viper menghela nafas panjang. Benar, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa pasrah. Jangan terlihat enggan. Banyak orang menangis dan memohon untuk mengikutiku, tapi aku tidak menyukai mereka. Kinfe Yang mencibir. Siapa yang percaya omong kosong seperti itu? Viper diam-diam membenci Su Tao, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Mengangguk-angguk, dia menjawab, baiklah, aku akan mengikutimu, tapi kamu harus membantuku mendapatkan penawarnya. Begitu dia mendapatkan penawarnya, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Mengikuti. Huff. Knife. Dia, Viper, adalah salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru. Bagaimana dia bisa mengikuti siapapun? Kinfe Yang berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan siapa-siapa? Hmm. Ular berbisa terkejut. Bagaimana orang ini mengetahui apa yang dia pikirkan? Segel perbudakan memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengintip ke dalam hatimu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku akan tahu. Kata Kinfe Yang. Ini. Viper tercengang. Kalau begitu, tidak akan ada lagi rahasia. Biar ku beritahu padamu, dalam hal identitas, sepuluh pahlawan laut biru bukanlah apa-apa di mataku. Kinfe Yang mencibir. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Mari kita lihat identitas seperti apa yang kamu miliki. Ular berbisa mendengus. Kalau begitu kamu akan menunggu dan melihat. Kinfe Yang tidak berbicara omong kosong dan bertanya, apakah anda memiliki metode berkelanjutan pekin? Tidak. Viper menggelengkan kepalanya. Kinfe Yang bertanya lagi, berapa lama obat penawar yang dia berikan padamu akan bertahan? Sekitar setengah tahun. Kata Viper. Setengah tahun. Kinfe Yang mengerang, dan tiba-tiba berkata, jika saya menggunakan penawar enam pembulu darah, apakah dapat menghilangkan racun di tubuh anda? Enam Vena. Apakah kamu bercanda? Siapa di dunia ini yang bisa memurnikan pil dengan enam pembulu darah? Lagi pula, meskipun seseorang bisa memperbaikinya, itu mungkin tidak berguna. Kata Viper. Mungkin tidak berguna, artinya mungkin bisa dilakukan. Ayo kita coba dulu. Kinfe Yang melambaikan tangannya dan membawa Viper ke dalam kastil. Di mana tempat ini? Viper segera melihat ke tempat asing ini dengan bingung. Kalahkan dia. Pada saat yang sama. Wolf King meraung dan dengan cepat bergegas menuju Viper bersama elang salju bersayap ganda dan binatang buas lainnya, meninju dan menendangnya. Ah! Bajingan, siapa kamu? Minggir. Viper tercengang. Setelah berteriak, dia meraung lagi dan lagi. Wolf King dan binatang buas lainnya mengabaikannya dan memukulinya dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Viper berubah menjadi kepala babi. Luka di tubuhnya yang hendak berkeropeng kembali terbuka dan berlumuran darah. Elang salju bersayap ganda mendengus. Jika Kinzi kecil tidak menyukaimu, aku akan menelanmu. Ya, beraninya kamu melawan kami. Kamu benar-benar ceroboh. Wolf King berdiri di depan Viper seperti manusia, matanya penuh dingin. Siapa kalian ini? Mengapa kamu menyerangku tanpa alasan? Kamu gila. Viper meraung marah. Siapa kita? Wolf King dan binatang buas lainnya saling memandang dan tertawa jahat. Jangan berkelahi, ayo bicara. Viper melihat situasinya tidak baik. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan wajahnya yang bengkak penuh sanjungan. Pengecut. Wolf King meliriknya dengan jijik dan memandang Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Kinzi kecil, bukankah cukup jika kamu memiliki begitu banyak saudara untuk menemanimu? Mengapa kamu harus menerima pengecut ini? Apa maksudmu? Lang salju bersayap ganda juga berkata, apakah Anda mulai mengasingkan kami karena kami lemah dan tidak dapat membantu Anda? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Bagaimana orang-orang ini bisa memiliki imajinasi yang begitu kaya? Kapan dia mempunyai pemikiran seperti itu? Dia benar-benar dianiaya. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia berbalik dan berjalan ke tungku. Sambil berpikir, neter devil flame menukik ke bawah dan melayang di bawah tungku. Kamu seorang alkemis. Melihat pemandangan ini, Viper tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Dia merangkak dan bertanya dengan heran. Apakah kamu terkejut? Kejutannya masih di depan. Seekor katak di dasar sumur ingin mendominasi suatu wilayah. Sungguh konyol. Wolfking dan binatang buas lainnya mengejeknya tanpa ampun. Viper marah, tapi dia dengan bijaksana menutup mulutnya ketika dia melihat mata tajam dari binatang lainnya. Kinfei yang mengabaikannya dan mengeluarkan satu set ramuan herbal untuk pil detoksifikasi. Dia menghidupkan kembali api iblis neter dan mulai menyempurnakan pilnya. Ini. Viper terkejut ketika neter devil flame dihidupkan kembali. Sangat cepat. Pil detoksifikasi dengan enam eliksir vein setelah disempurnakan. Cobalah. Kinfei yang mengambil pil detoksifikasi dan melemparkannya ke Viper. Viper menangkapnya dengan panik. Dia menunduk dan melihatnya. Seolah-olah dia tersambar petir dan pikirannya bergemuruh. Enam. Enam. Enam fena eliksir. Bagaimana mungkin orang ini bisa memurnikan pil dengan enam eliksir veins? Apakah dia sedang bermimpi? Dia mengusap matanya dan melihatnya lagi. Enam fena eliksir pada pil detoksifikasi seperti lingkaran cahaya malaikat, memancarkan cahaya menyilaukan yang mempesona. Viper menelan ludah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang. Kalau aku tidak salah, eliksir fire itu juga merupakan eliksir fire tingkat tujuh. Siapa kamu? Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, bukankah Barbarian Bull memberitahumu? Saya adalah murid pribadi dari kepala Master Pagoda. Tidak. Saya bertanya tentang identitas asli anda. Kata Viper. Jantung Kinfei yang berdetak kencang dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki identitas lain. Intuisi. Kata Viper. Kinfei yang berkata, intuisinya terlalu kabur, jangan menganggapnya terlalu serius. Viper menatapnya dalam-dalam dan tidak melanjutkan bertanya. Dia meminum pil detoksifikasi di tangannya dan menutup matanya untuk memeriksa situasi di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, seperti yang kuharapkan. Wajahnya juga penuh kekecewaan. Ini. Kinfei yang dan Raja Serigala saling memandang. Bahkan pil detoksifikasi dengan enam eliksir veins tidak memberikan efek apapun. Jenis racun apa yang diberikan Pei Kin kepada Viper. Viper berkata lagi, bukannya tidak ada efeknya. Setidaknya ada efek melegakan. Kalau eliksir veins lebih banyak, mungkin bisa dilakukan. Bagaimana dengan tujuh vena eliksir? Kinfei yang bertanya. Viper sedikit terkejut dan bertanya dengan penuh semangat, bisakah kamu memperbaikinya? Tidak untuk saat ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Viper langsung menjadi putus asa dan menghela nafas, sepertinya aku hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan penawarnya dari Pei Kin. Kinfei yang berkata, Pei Kin menginginkanku. Kecuali kamu memberikanku padanya, dia tidak akan memberimu penawarnya. Viper mau tidak mau merasa putus asa. Bagaimana dia, yang telah menjadi tahanan, bisa menyerahkan orang ini kepada Pei Kin? Kecuali orang tersebut bersedia. Tapi hal semacam ini, tidak ada yang mau melakukannya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menatapkin Fei yang dan berkata, mengapa kamu tidak memalsukan kematianmu? Ketika saya mendapatkan penawarnya, kita bisa melarikan diri. Memalsukan kematianku. Kinfei yang terkejut dan menganggup, ini ide yang bagus, tapi saya khawatir. Berbicara tentang ini. Kinfei yang terdiam dan sedikit gelisah. Viper bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir Pei Kin tidak hanya tidak memberimu penawarnya, tapi juga membunuhmu untuk membungkamu. Bagaimanapun juga, saya adalah murid dari kepala Master Pagoda. Dia pasti khawatir Anda akan membocorkannya. Karena sekali terungkap, suku piton suci miliknya akan menghadapi murka ketua Master Pagoda. Ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Kata Kinfei yang. Kelopak mata Viper bergerak-gerak. Belum lagi, ini sangat mungkin terjadi. Cara terbaik adalah dengan meneliti sendiri penawarnya, atau temukan cara untuk memberiku sekelompok eliksir fire kelas 7. Kata Kinfei yang. Mengapa saya membutuhkan eliksir fire kelas 7? Viper curiga. Kinfei yang berkata, untuk menyempurnakan penangkal pola ramuan kelas 7. Sekarang dia memiliki eliksir fire kelas 7. Selama dia mendapatkan eliksir fire kelas 7 lagi, ditambah eliksir fire kelas 7 yang akan segera lahir, Nether Devil Flame dapat ditingkatkan ke kelas 8. Dan Nether Devil Flame kelas 8 bisa memungkinkan dia untuk menyempurnakan penangkal pola eliksir kelas 7. Mungkin dia bisa menghilangkan racun yang ada di tubuh Viper. Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya dan menatap Kinfei yang tanpa daya, dan berkata, Apakah kamu tidak menemukan masalah untuk dirimu sendiri? Kenapa mengganggu? Bunuh saja dia dan akhiri semuanya. Jangan. Saya sudah memilih untuk menyerah, artinya kita adalah keluarga sekarang. Anda tidak boleh melakukan pengkhianatan apapun. Mendengar perkataan elang salju bersayap ganda, wajah Viper berubah dan dia dengan cepat berkata, Siapa yang sekeluarga bersamamu? Jangan menyanjung diri sendiri. Elang salju bersayap ganda memutar matanya. Wolf King dan binatang buas lainnya juga tampak acuh tak acuh. 1033. Kinfei yang melirik Raja Serigala dan dua binatang lainnya, lalu tersenyum. Mereka hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Jadi mereka hanya bercanda. Viper menghela nafas lega. Raja Serigala mengerutkan kening. Kinzi kecil, kali ini kami tidak bercanda. Elang salju bersayap ganda mengangguk. Benar, saya merasa tidak nyaman tinggal dengan racun lama sepanjang hari. Viper buru-buru berkata, Jangan khawatir. Meski aku penuh racun, aku bisa mengendalikan dan melepaskannya dengan bebas. Itu tidak akan menyakitimu. Benar-benar. Wolf King dan Double Winged Snow Eagle tidak mempercayainya. Viper mengangguk. Sambil dipikir, warna hijau di kulitnya dengan cepat memudar. Segera, warnanya menjadi warna kulit orang biasa. Dan matanya berubah dari hijau menjadi hitam. Jangan katakan itu. Viper, yang telah kembali normal, terlihat berbeda dalam sekejap. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah, mata yang dalam, sosok yang ramping, dan alis yang tebal. Dia adalah lambang pria tampan. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Wolf King terkejut dan bertanya dengan curiga, Jika kamu bisa terlihat seperti orang normal, kenapa kamu selalu terlihat seperti itu? Viper berkata, Jika kamu ingin bertahan hidup di laut pedalaman, kamu harus selalu berhati-hati. Dan racun adalah pertahanan alamiku. Begitulah adanya. Raja Serigala tiba-tiba mengerti. Memang, selama Viper mengaktifkan racun di tubuhnya, tidak ada yang berani mendekatinya. Bisakah kamu menerimanya sekarang? Viper memandang Wolf King dan dua binatang lainnya dan bertanya dengan menyedihkan. Kedua binatang itu saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Tapi ada syarat tambahan, mereka harus mematuhi perintah mereka di masa depan. Untuk bertahan hidup, Viper harus berkompromi. Kinfei yang tersenyum dan menatap Viper. Mari kita mulai bisnis. Selain api alkimia yang akan segera menyala, apakah ada kebakaran alkimia kelas tujuh lainnya di laut pedalaman? Viper berpikir dan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Itu tidak baik. Obat yang diberikan Pei Kin padamu hanya bisa bertahan selama setengah tahun. Aku khawatir sulit mengumpulkan tiga api alkimia kelas tujuh dalam waktu setengah tahun. Kinfei yang mengusap keningnya. Mungkinkah hanya Pei Kin yang bisa menghilangkan racun di tubuh ular itu? Wolf King berkata, mengapa kita tidak langsung menemui suku Divine Piton dan memaksa mereka menyerahkan penawarnya? Itu mungkin. Elang salju bersayap dua mengangguk. Saya pikir itu mungkin juga. Meskipun kami tidak tahu apakah itu ide Pei Kin untuk membunuhmu atau perintah dari kepala suku Divine Piton, kami yakin mereka tidak berani mempermasalahkannya. Jika mereka tidak ingin mempermasalahkannya, mereka harus melakukan apa yang kami katakan. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan masalah ini untuk memeras mereka. Luhong berkata, dan wajahnya tertutup gumpalan es yang tidak bisa dicairkan. Tidak buruk. Kamu sudah tahu cara menggunakan otakmu untuk memikirkan masalah. Kinfei yang memandang Luhong dan Raja Serigala dengan heran. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Ya. Sekarang, mereka dapat sepenuhnya memahami hal ini dan beralih dari sikap pasif ke inisiatif. Benar. Aku ingat sekarang, ada api pil tingkat tujuh di laut dalam. Saat ini, Viper tiba-tiba berkata. Kinfei yang sedikit terkejut dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Dia bertanya, di mana itu? Dan Wang Chai. Kata Viper. Dan Wang Chai. Kinfei yang tercengang. Wolf King, binatang buas lainnya, dan Luhong juga bingung. Viper berkata, Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar dari Wang Zicheng bahwa ada seorang alkemis di antara sepuluh pahlawan King Hai. Ya. Saya mendengar dari Wang Zicheng bahwa orang ini dapat menyempurnakan lima pilfeins. Saya memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Kinfei yang mengangguk. Dan Wang Chai adalah dia. Orang ini lebih sombong dariku. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam alkimia, jadi dia menyebut dirinya Raja Elixir. Dan pilfei yang dia gunakan sekarang sepertinya adalah pilfei tingkat tujuh. Kata Viper dan Wang Chai. Mata Kinfei yang berkedip dan dia bertanya, Bisakah Anda menghubunginya? Ya. Viper mengangguk. Mata Kinfei yang berkedip, dan dia mengeluarkan pil laut spiritual dan pil penyembuhan, melemparkannya ke Viper, dan berkata, Ambillah. Setelah kamu pulih, minta dia untuk segera datang ke sini. Oke. Viper memandang Kinfei yang dengan penuh arti, meminum pil laut spiritual dan pil penyembuhan, duduk bersila di tanah, menutup matanya, dan mulai menyembuhkan. Kinfei yang juga mundur dua langkah dan menyandarkan punggungnya ke altar. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan menundukkan kepalanya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wolf King melirik Viper, lalu diam-diam mendekati Kinfei yang dan berbisik, Apakah kamu mempertimbangkan apakah akan mengambil sepuluh pahlawan King Hai sebagai bawahanmu? Hem. Kinfei yang menoleh untuk melihat Raja Serigala, matanya seolah bertanya, Bagaimana kamu tahu? Wolf King berkata sambil tersenyum licik, Haha, sepertinya tebakanku benar. Kamu yang paling mengenalku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan diam-diam bertanya, Bagaimana menurutmu? Wolf King merenung sejenak dan berkata, Sebenarnya, itu bukan ide yang buruk. Sepuluh pahlawan King Hai semuanya jenius. Jika kita bisa menjadikan mereka sebagai bawahan kita, mereka akan sangat berguna di masa depan, terutama dan Wang Chai. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinfei yang bertanya. Karena dia tahu alkimia. Dan bakatnya dalam alkimia tidak buruk. Selama kami bisa menaklukkannya, Anda tidak perlu lagi membuatkan pil pertempuran Qi untuk kami, dan Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Yang paling penting adalah saya akan memiliki beberapa pengikut yang lebih hebat di masa depan. Betapa kerennya saat saya keluar. Raja Serigala terkekeh. Itu sebabnya kamu memintaku untuk menaklukkan mereka, kan? Kinfei yang memutar matanya dan berkata, Tetapi viper baru saja mengatakan bahwa orang ini sombong. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Itu mudah. Bukankah orang ini mengaku sebagai alkemis terbaik di dunia? Selama Anda menunjukkan kepadanya beberapa trik dan memberitahu dia betapa kuatnya Anda, saya jamin dia akan patuh. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Itu masuk akal. Kinfei yang mengangguk. Bagi seorang alkemis, api alkimia dan tungku alkimia sangat diperlukan, tapi yang terpenting adalah resepnya. Jika Danwangkai melihat pil seperti pil potensial, bahkan mungkin tidak ada kebutuhan untuk mengancamnya, dia akan dengan sukarela menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Saat Kinfei yang sedang berpikir, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama. Kata, bunuh, di antara alisnya tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam sekejap, manusia dan binatang di kastil kuno sepertinya telah jatuh ke dalam lautan niat membunuh, dan tubuh serta pikiran mereka gemetar. Semua orang buru-buru melihat ke arah Kinfei yang, dan wajah mereka tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, rambut panjang Kinfei yang semerah darah, dan mata merahnya seperti dua lautan darah, penuh haus darah dan ketidakpedulian, seperti boneka yang telah kehilangan kemanusiaannya. Pendeknya. Entah itu matanya atau tubuhnya, semuanya dipenuhi dengan aura pembunuh dan jahat yang tidak dapat dibubarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luhong buru-buru bangkit dan berlari menuju Kinfei yang dengan cemas. Namun, begitu dia mendekat, Kinfei yang tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih lehernya, mata merah darahnya menunjukkan semacam ketidakpedulian tanpa emosi. Penampilan yang aneh. Melihat mata Kinfei yang, tatapan Luhong bergetar. Namun, tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Dia hanya mengkhawatirkan Kinfei yang. Dia sangat khawatir hingga air mata mengalir dari matanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Raja Serigala dan binatang buas lainnya ketakutan. Elang salju bersayap ganda buru-buru berlari dan berteriak, Kinzi kecil, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Keke. Namun, Kinfei yang tidak hanya menutup telinga padanya, dia bahkan mengungkapkan seringai jahat yang menakutkan. Selain rambutnya yang berwarna merah darah dan matanya yang berwarna merah darah, dia terlihat sangat seperti iblis yang datang dari neraka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berada dalam kekacauan. Tiba-tiba, Wolf King melihat karakter, bunuh, di antara alis Kinfei yang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak, tidak bagus, itu seharusnya formula, bunuh, yang telah mengikis kesadarannya. Formula, bunuh, memiliki efek samping. Binatang trenggiling itu terkejut. Wolf King berkata dengan suara yang dalam, formula ilahi yang berdarah seperti itu pasti memiliki beberapa efek samping. Yang paling penting adalah dia telah menggunakan formula, bunuh, terlalu lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menghentikannya, dia mungkin dirasuki iblis. Elang salju bersayap ganda meraung, agak bingung. Omong kosong, pukul dia. Raja Serigala berteriak dan memimpin untuk menamparkan Kinfei yang dengan cakarnya. Elang salju bersayap ganda, trenggiling, ular naga hitam, dan kaisar ular roh juga segera menyerang Kinfei yang. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk memanggil kembali kesadaran Kinfei yang. Ledakan. Bang bang bang. Tapi Kinfei yang saat ini adalah battle scene bintang delapan, bagaimana mereka bisa mengguncangnya. Kinfei yang hanya melambaikan tangannya, dan semua binatang itu terlempar, menabrak empat dinding, darah muncrat. Tidak. Dia terlalu kuat sekarang, kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Wolf King menggelengkan kepalanya, bangkit dan menatap Viper. Viper juga terlihat ngeri. Awalnya, Wolf King ingin Viper membantu, karena sekarang, hanya Viper yang bisa bersaing dengan Kinfei yang. Tapi laut Ki Viper belum diperbaiki, dan budidayanya hilang. Dia bahkan lebih lemah dari mereka. Bagaimana dia bisa membangunkan Kinfei yang? Kin si kecil, bangun. Kinfei yang, buka matamu dan perhatikan baik-baik, kami adalah saudara yang telah melewati api dan air bersamamu. Wanita di tanganmu juga anggota keluarga yang menemanimu hingga hari ini. Binatang-binatang itu meraung. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain mengaung untuk membangunkan Kinfei yang. Kinfei yang, apakah ini identitas aslinya? Viper mendengar Wolf King dan binatang lainnya memanggil nama Kinfei yang, dan matanya penuh dengan keterkejutan. He he. Tapi dari awal sampai akhir, Kinfei yang tidak melepaskan luhong, dan rasa haus darah di matanya menjadi semakin intens. Namun, dia sebenarnya tidak ingin membunuh. Dan jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan ada sedikit perjuangan di matanya, seolah-olah dia sedang berjuang melawan niat membunuh. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa membantunya? Melihat penampilan Kinfei yang saat ini, wajah luhong berlinang air mata, dan hatinya tertusup pisau. Suara mendesing. Saat ini, kekosongan itu terdistorsi, dan sosok berwarna merah darah muncul di depan semua orang begitu saja. Siapa ini? Semua orang terkejut. Seseorang bisa membobol kastil kuno. Mereka buru-buru melihat orang itu. Ketika mereka melihat wajah orang tersebut, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian berwarna merah darah. Rambut merah darah, mata merah darah, dan aura pembunuh yang tidak bisa dihilangkan dari tubuhnya. Hal yang paling aneh adalah pemuda berpakaian merah darah itu tampak persis sama dengan Kinfei yang, baik itu wajahnya maupun sosoknya. Bahkan bisa dikatakan diukir dari cetakan yang sama. Lebih-lebih lagi. Pemuda berpakaian merah darah tidak terlihat seperti Kinfei yang, tetapi penampilan asli Kinfei yang. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat persis sama dengan Little Kinsey? Saya tidak ingat dia memiliki saudara kembar. 1034 Siapa saya? Mata pemuda berpakaian merah darah itu berkedip-kedip dengan cahaya merah darah seolah lautan darah melonjak. Dia berkata, Tentu saja saya tidak bisa menjadi saudara kembarnya, tapi kita adalah orang yang sama. Orang yang sama. Semua orang terkejut. Sepertinya Kinfei yang belum memberitahumu. Itu benar. Jika dia memberitahumu, kamu akan mengkhawatirkannya. Pemuda itu tersenyum dingin. Elang salju bersayap ganda bertanya, Ada apa? Pemuda berpakaian merah darah itu menyeringai mengerikan. Dahulu kala, dia sudah memiliki iblis batiniah, dan aku adalah iblis batiniahnya. Apa? Iblis batin. Semua orang terkejut. Semua orang tahu tentang iblis batin, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Iblis batin hanya bisa lahir ketika seseorang sangat kesakitan. Apa yang dia alami? Snake Fipper juga tidak percaya. Ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, Snake Fipper sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah dan dia berteriak, Oh tidak, singkirkan dia. Hem. Semua orang terkejut dan memandangnya dengan curiga. Iblis batin terbentuk dari sisi tergelap seseorang. Tidak ada kemanusiaan di dalam dirinya, hanya pembunuhan. Dan tidak peduli iblis batin macam apa mereka, mereka akan bertarung dengan tubuh asli untuk menguasai tubuh. Sekarang dia ada di sini, dia pasti mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menghapus kesadaran Qin Fei Yang dan menggantikannya. Jika dia benar-benar menggantikan Qin Fei Yang, dengan sifat kejamnya, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kematian. Ular Fieper berteriak dengan cemas. Mengganti. Wajah semua orang menjadi pucat saat mendengar itu. Apa yang disebut penggantian berarti kehancuran. Ledakan. Wolf King dan elang salju bersayap ganda bergegas menuju iblis batin. Kamu hanya seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Iblis batin mencibir dan melambaikan tangannya. Gelombang berwarna merah darah meraung dan menghempaskan Wolf King dan elang salju bersayap ganda. Sangat kuat. Murid Fieper berkontraksi. Lu Hong juga sangat cemas. Dia melihat ke arah iblis batin dan memohon, Tolong, jangan sakiti dia. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku alasan mengapa kamu tidak boleh menyakitinya? Iblis batin memandang Lu Hong dengan bercanda. Saya. Lu Hong tergagap. Iblis batin menggoda, Aku tahu kamu menyukainya dan tidak ingin melihatnya mati, tapi apakah itu sepadan? Ya, aku bisa mati menggantikannya. Lu Hong berkata dengan tegas. Wanita yang bodoh. Kau tahu, dia hanya memiliki putri duyung di dalam hatinya. Iblis batin menggelengkan kepala dan tertawa. Apakah begitu? Ekspresi Lu Hong sedikit lesu. Iblis batin berkata, Tentu saja, aku adalah iblis batinnya. Aku lebih tahu dari siapapun apa yang dia pikirkan. Sedangkan untukmu, dia hanya menganggapmu sebagai keluarga. Cukup. Aku tidak pernah menginginkan terlalu banyak. Selama aku bisa berada di sisinya, itu sudah cukup. Lu Hong berbisik. Dia memandang Kin Fie yang di depannya dengan perasaan yang mendalam. Dia sangat beruntung bisa bertemu wanita baik sepertimu. Tapi dia juga bodoh. Semua orang di sekitarnya sudah melihat perasaanmu padanya, tapi dia masih hidup dalam mimpi dan tidak tahu apa-apa. Seperti yang dikatakan Wang Zicheng, dia benar-benar orang dengan eki yang sangat rendah. Iblis batin menggelengkan kepala. Ada sedikit simpati di mata mereka. Kamu bahkan kenal Wang Zicheng. Fieper terkejut. Setan batin berkata, Omong kosong, saya selalu hidup di dunia batinnya. Saya tahu segalanya dan semua orang yang dia temui. Fieper berkata, Saya sangat bingung. Karena Anda lahir lama sekali, mengapa Kin Fie yang tidak memikirkan cara untuk menyingkirkan Anda? Iblis batin mencibir, karena obsesinya belum hilang. Dia tidak bisa menyingkirkanku. Obsesi. Pupil mata Fieper mengecil. Obsesi apa yang ada di dalam hatinya orang ini? Bagaimana dia bisa melahirkan iblis batin? Dulu kamu tinggal di tubuh ini dan hidup damai. Kenapa kamu ingin keluar sekarang? Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Aku bosan. Kamu tidak akan mengerti betapa sepi dan membosankannya tinggal di dunia batin sepanjang waktu. Aku sudah mencoba menguasai tubuh ini beberapa kali, tapi temperamen orang ini terlalu buruk. Jika aku benar-benar melakukan itu, dia pasti akan mati bersamaku. Jadi, saya memilih untuk bertahan dan menunggu waktu yang tepat. Kupikir hari ini akan lama sekali, tapi aku tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Setelah dia mengaktifkan formula pembunuh, aura pembunuhnya terlalu kuat. Itu sudah mengikis kesadarannya. Dengan kondisinya saat ini, aku bisa menghapus kesadarannya dengan lambayan tanganku. Jadi, aku keluar. Dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Saya akan sepenuhnya menggantikannya dan membuka era milik saya, Qin Fei Yang. Rambut berdarah iblis batin berkibar tertiup angin. Dia sangat mendominasi. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alis Qin Fei Yang seperti kilat. Jangan. Lu Hong berteriak sedih, penuh ketidakberdayaan. Wolf King juga meraung histeris. Bajingan, keluarlah dari tubuhnya untukku. Sudah terlambat. Suara iblis batin terdengar dari tubuh Qin Fei Yang. Segera setelah itu, Qin Fei Yang menutup matanya dan temperamennya mengalami perubahan yang luar biasa. Ledakan. Akhirnya, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Dia juga membuka matanya. Mata merah darah itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Kesuksesan. Aku akhirnya menggantikannya. Iblis batin Qin Fei Yang melihat tubuh ini dan tiba-tiba tertawa. Ini sudah berakhir. Wolf King dan binatang buas lainnya roboh ke tanah karena putus asa. Semuanya hilang. Segala sesuatu yang dilakukan Qin Fei Yang sebelumnya adalah gaun pengantin untuk iblis batin. Meskipun aku adalah iblis batin, aku tetaplah Qin Fei Yang. Selama kamu mendengarkanku dengan patuh di masa depan, aku berjanji akan memperlakukanmu lebih baik daripada tubuh aslinya. Namun, jika kamu berani melawanku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Iblis batin Qin Fei Yang menyeringai. Matanya kejam dan acuh tak acuh. Bagaimana dengan segel budaknya? Ular berbisa bertanya. Tentu saja segel budak itu ada. Sekarang kamu adalah budakku. Seorang budak harus memiliki kesadaran sebagai seorang budak. Jangan memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapanku di masa depan. Lagipula, aku tidak berbelas kasihan seperti tubuh aslinya. Segera berlutut dan panggil aku Tuhan. Iblis batin Qin Fei Yang berteriak. Tubuh dan pikiran Viper bergetar. Dia segera berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, Salam Tuhan. Itu lebih seperti itu. Patuhlah. Akan ada banyak manfaat untukmu di masa depan. Iblis batin Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia kemudian memandang Luhong dan berkata dengan senyuman jahat, Tubuh asli tidak menyayangimu. Itu karena dia bodoh. Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Saat dia berbicara, dia memeluk pinggang ramping Luhong. Dia menundukkan kepalanya dan dengan rakus mencium aroma tubuh Luhong. Matanya penuh dengan senyuman bejat. Dasar iblis, lepaskan aku. Luhong berjuang dengan panik. Apakah kamu tidak menyukaiku? Sekarang keinginanmu terkabul, mengapa kamu masih tidak bahagia? Iblis batin Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Yang aku suka adalah Qin Fei Yang, bukan kamu. Luhong meraung. Apakah ada perbedaan antara aku dan Qin Fei Yang? Dia adalah aku dan aku adalah dia. Kita adalah orang yang sama. Ayo, tunduk padaku. Aku akan membiarkanmu tetap di sisiku seumur hidupmu. Jadilah wanita yang bahagia. Iblis batin Qin Fei Yang tertawa jahat. Tangannya langsung menekan dada Luhong dan mulai meremasnya secara sembarangan. Enyah. Luhong sangat malu dan marah. Dia menamparkan wajah Qin Fei Yang. Kamu punya kepribadian. Aku menyukainya. Iblis batin Qin Fei Yang tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa gembira. Ah. Tapi tiba-tiba. Dia menjerit dan segera melepaskan Luhong. Dia berjongkok di tanah dan menutupi dadanya. Wajahnya berubah. Di bawah pakaian di dadanya, ada bekas darah. Itu benar. Itu adalah simpul konsentris. Simpul konsentris sialan. Iblis batin Qin Fei Yang meraung dengan marah. Ketika rasa sakitnya hilang, dia bangkit dan menatap Luhong. Dia tertawa jahat, aku ingin dekat denganmu, tapi sepertinya tidak ada cara lain. Tapi jangan khawatir, setelah aku menikah dengan Putri Duyung, simpul konsentris akan hilang. Saat itu, aku akan segera membuat kamu wanitaku. Luhong memandangnya dengan jijik dan mundur ke depan Raja Serigala dan elang salju bersayap. Dia berkata tanpa daya, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Akan ada jalan. Kedua binatang itu menghiburnya dengan lembut, tapi mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Iblis batin Qin Fei Yang memandang kedua binatang itu dengan jijik. Dia memandang Viper dan berkata, cepat sembuhkan lukamu. Meskipun tubuh aslinya sudah mati, dia masih harus melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Ya ya ya. Viper mengangguk berulang kali. Dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya untuk menyembuhkan laut Qinnya. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Qin Fei Yang saat ini bahkan lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia bisa kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, iblis batin Qin Fei Yang juga berhenti menggunakan seni, bunuh. Level budidayanya dengan cepat turun ke level Sein Pertempuran Bintang 3. Namun, penampilannya tidak berubah sama sekali. Tapi, rambut dan matanya yang berwarna merah darah memancarkan aura berdarah yang mengejutkan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Viper akhirnya membuka matanya. Dia bangkit dan melihat ke arah iblis batin Qin Fei Yang dan berkata dengan hormat, Tuhan, luka saya telah sembuh total. Iblis batin Qin Fei Yang mengangguk. Dia melirik ke arah Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya dan meninggalkan kastil kuno bersama Viper. Mereka muncul di laut dalam. Karena pulau Viper sudah tidak ada lagi, kastil kuno yang terekspos akan tenggelam ke laut. Keduanya menghindari binatang laut dan terbang keluar dari laut, berdiri di langit di atas laut. Iblis batin Qin Fei Yang berkata, kirim pesan kepada mereka. Mereka. Viper sedikit terkejut dan bertanya, Bukankah kamu hanya meminta, dan Wang Cai, untuk datang? Iblis batin Qin Fei Yang berkata, Saya berubah pikiran. Kecuali Wang Zicheng, panggil semua sepuluh pahlawan laut biru ke sini. Tuhan, apa yang ingin kamu lakukan? Ular berbisa bertanya. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, aku ingin menjadikan mereka semua buddhaku. Iblis batin Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang mengerikan. Ular berbisa terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Sepuluh pahlawan laut biru semuanya jenius. Masing-masing dari mereka telah menguasai teknik terlarang dan seni tempur yang sempurna. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka memasuki kota ilahi, mereka akan segera menjadi putra surga yang disayangi. Jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan menjadi karakter yang tangguh di masa depan. Tapi sekarang, orang di depannya ini sebenarnya ingin mengambil sepuluh pahlawan laut biru sebagai bawahannya. Bukankah orang ini terlalu ambisius? Iblis batin Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, cepatlah, setelah selesai, aku akan memberimu kesempatan besar untuk terlahir kembali dalam sekejap. Saya benar-benar tidak mengerti kesempatan apa yang bisa Anda berikan kepada saya. 1035 Mendengar gumaman viper, Iblis batin Qin Fei Yang mencibir, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan meremehkan siapapun, terutama saya, Qin Fei Yang. Selain itu, jangan meragukan kata-kata saya. Mata viper bergetar, lapisan hijau dengan cepat merayapi kulitnya. Iblis batin Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Saya telah bersama dan Wang Cai dan yang lainnya selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang mengenal saya lebih baik dari mereka. Jika mereka melihat saya menyegel racun di tubuh saya, mereka pasti akan curiga. Viper dengan cepat menjelaskan. Tidak buruk, sangat bijaksana. Iblis batin Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih Tuan. Viper berkata dengan hormat. Dia kemudian mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke 10 pahlawan laut azure. Iblis batin Qin Fei Yang mundur ke samping dan menyaksikan dengan dingin. Sesaat kemudian. Selain Wang Zicheng, 10 pahlawan laut azure semuanya diberitahu. Iblis batin Qin Fei Yang juga meminta viper untuk memanggil kembali wanita cantik itu. Karena wanita cantik itu adalah kaisar tempur bintang satu, dia bisa membantu jika terjadi sesuatu. Sekitar setengah jam kemudian. Diiringi suara ombak, wanita cantik itu kembali dengan membawa viper nomor dua. Hmm. Apakah itu leluhurmu? Ya, itu dia. Meski rambut dan matanya berbeda dari sebelumnya, fitur wajahnya sama persis. Kenapa dia bersama Master Viper? Ketika orang-orang di kapal melihat Qin Fei Yang, wajah mereka langsung berubah. Salam, Tuan Viper. Sekelompok orang terbang dari kapal dan mendarat di depan viper. Mereka lalu membungkuk hormat. Viper menganggup dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang, ini Qin. Uhuk-uhuk. Iblis batin Qin Fei Yang terbatuk dan menatap viper. Hati viper bergetar. Dia segera mengubah kata-katanya, leluhurmu ini sekarang adalah tuanku. Kamu harus mendengarkannya mulai sekarang. Menguasai. Apa yang sedang terjadi? Wanita cantik dan yang lainnya terkejut. Wajah viper menjadi dingin ketika dia berteriak, untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat berlutut dan berikan penghormatanmu kepada Tuhan. Salam, Tuanmu. Langsung. Ratusan orang berlutut di kehampaan dan berteriak dengan hormat. Pemandangan itu sangat spektakuler. Ya. Iblis batin, Qin Fei Yang, menganggup dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kecuali ular merah, semua orang enyahlah. Enyahlah. Semua orang saling memandang. Kemana mereka pergi? Viper berteriak, cepat pergi. Kemana kita akan pergi? Seseorang bertanya. Bahkan jika kamu ingin tersesat, bukankah kamu setidaknya harus memberitahuku kemana harus pergi? Pergilah kemanapun kamu mau, jangan merusak pemandangan di sini. Viper meraung cemas. Ini semua adalah bawahan yang dengan susah payah dia taklukkan. Jika dia membuat marah iblis ini dan membunuh mereka semua, maka dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Ya, ya, ya. Sekelompok orang buru-buru menjawab. Kemudian, mereka berpencar dan dengan cepat menghilang di ujung laut. Tuanku, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita cantik itu melirikin Feiyang dan diam-diam bertanya pada Viper. Viper menghela nafas dan berkata, Ceritanya panjang. Akanku ceritakan padamu kalau aku punya waktu. Di mana Viper nomor tiga? Aku sudah menyimpannya. Kata wanita cantik itu. Viper diam-diam berkata, Oke, singkirkan juga Viper nomor dua. Wanita cantik itu menganggup dan melambaikan tangannya. Viper nomor dua yang mengapung di laut di bawahnya segera mulai menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang kedahinya. Namun, pada saat ini, Iblis batin, Kin Feiyang, mengulurkan tangannya dan menatap wanita cantik itu, berkata, Berikan pada aku. Wanita cantik itu tercengang dan menatap Viper. Wajah Viper sangat jelek. Jelas sekali bahwa Kin Feiyang ingin mereka menyerahkan Viper nomor dua. Ini adalah artefak suci yang asli. Iblis batin, Kin Feiyang, berkata dengan wajah dingin, Apakah Anda perlu saya mengatakannya lagi? Tidak perlu, tidak perlu. Viper buru-buru melambaikan tangannya dan menatap wanita cantik itu dengan marah, Tuhan menyuruhmu untuk segera memberikannya padanya. Mengapa kamu menatapku? Aku benar-benar melihat hantu hari ini. Wanita cantik itu bergumam diam-diam. Dia juga cukup marah, tapi karena Viper sudah berbicara, dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia mengeluarkan Viper nomor dua, menghapus kontrak darah di dalamnya, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Dan ular berbisa nomor tiga, kata Kin Feiyang. Wajah wanita cantik itu menegang. Di sini, teriak ular berbisa. Mendengar ini, wanita cantik itu dengan patuh mengeluarkan Viper nomor tiga dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang juga segera memotong jarinya dan meneteskan darah untuk mengikatnya. Darah mas ungu. Wanita cantik itu tertegun dan mundur ke sisi Viper. Dia bertanya dengan heran, Tuhan, ada apa dengan darahnya? Ia sebenarnya memiliki aura naga yang kuat. Apakah dia monster? Bagaimana saya tahu? Mungkin dia benar-benar reinkarnasi monster. Viper bergumam. Katakan padanya rencanaku. Ingat, jangan gagal, atau jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, Kin Feiyang menatap Viper dan berkata dengan dingin. Kemudian dia menyingkirkan Viper nomor dua dan Viper nomor tiga, mundur beberapa kaki, duduk bersila di ruang hampa, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Rencana. Wanita cantik itu tertegun dan menolek ke arah Viper dengan curiga. Viper melirik Kin Feiyang dan membisikkan beberapa kata di telinga wanita cantik itu. Apa? Setelah mendengar ini, wanita cantik itu menjadi pucat karena ketakutan. Apakah pria ini gila? Apakah dia berencana untuk menaklukkan sepuluh pahlawan King Hai? Tiba-tiba, Kin Feiyang membuka matanya dan memandang mereka berdua. Momong-momong, apakah kamu tidak kenal Kin Feiyang? Siapa Kin Feiyang? Wanita cantik itu bingung. Kin Feiyang adalah orang yang sangat terkenal, tetapi kamu tidak mengenalnya. Tampaknya King Hai benar-benar dunianya sendiri, seperti yang dikatakan Wang Zicheng. Kin Feiyang bergumam, lalu menutup matanya lagi. Viper dan wanita cantik itu saling memandang dan beberapa saat tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, di dunia batin Kin Feiyang, dunia batin masih merupakan dunia berwarna merah darah seperti sebelumnya. Lebih-lebih lagi, hujan darah turun dari langit dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Di tengah dunia batin, sosok berwarna merah darah berdiri di kehampaan. Sosok itu dikelilingi kabut darah tebal dan wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya matanya yang terpejam dan tubuhnya gemetar. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian merah darah muncul di dunia batin. Itu adalah iblis batin Kin Feiyang. Iblis batin berjalan menuju sosok berwarna merah darah dan menatap mata tertutup dari sosok berwarna merah darah dengan wajah muram. Sayang, Setelah waktu yang lama, iblis batin menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk menekan di antara alis sosok berwarna merah darah itu. Langsung, roh jahat berwarna merah darah meraung dari antara alis sosok berwarna merah darah dan mengalir ke telapak tangan iblis batin dan diserap oleh iblis batin. Saat roh jahat itu menghilang, sosok berwarna merah darah itu perlahan menjadi jelas. Puluhan napas kemudian, wajahnya terlihat jelas di depan mata semua orang. Itu adalah Kin Feiyang yang lain. Tapi berbeda dari iblis batin, saat roh jahat menghilang, rambut panjang Kin Feiyang ini menjadi hitam. Dan kulitnya sama persis dengan kulit orang biasa. Itu adalah Kin Feiyang asli. Itu adalah kesempatan yang bagus. Bukan saja saya tidak menghapus kesadarannya, tapi saya juga menyelamatkannya. Kapan saya menjadi begitu baik? Apakah aku masih iblis batin? Iblis batin menarik lengannya, wajahnya penuh kekesalan. Pada saat yang sama, hujan darah di langit juga berhenti. Hmm. Saat iblis batin selesai berbicara, Kin Feiyang berambut hitam mengeluarkan gumaman lemah dan kemudian perlahan membuka matanya. Di mana ini? Matanya sedalam dan seterang permata hitam, tapi saat ini ada sedikit kebingungan. Dunia batin. Iblis batin memutar matanya. Suara ini, sangat familiar. Kin Feiyang yang berambut hitam memandang iblis batin, matanya yang bingung tiba-tiba menjadi jelas, dan dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu di sini? Kenapa saya di sini? Iblis batin segera menjadi marah dan meraung, kamu masih berani bertanya padaku. Tahukah Anda cara menggunakan formula kill untuk pertama kalinya? Bunuh formula. Kin Feiyang yang berambut hitam terkejut. Tiba-tiba, potongan kenangan muncul dari lubuk pikirannya. Dia segera melihat ke arah iblis batin dan bertanya, apakah Lu Hong baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Namun, jika aku tidak menghentikannya tepat waktu, aku khawatir tidak hanya Lu Hong tetapi juga anak serigala akan mati di tanganmu. Kata iblis batin dengan dingin. Fiuh! Kin Feiyang berambut hitam menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu menyelamatkanku. Omong kosong, siapa yang bisa menahan niat membunuh dan roh jahat di tubuhmu selain aku? Iblis batin memelototinya dengan tajam. Niat membunuh, roh jahat. Kin Feiyang berambut hitam mengangkat alisnya dan memandang dirinya sendiri. Niat membunuh dari formula pembunuh terlalu kuat, apalagi saat kamu menyerap darah binatang suci itu, hampir membuatmu kehilangan kesadaran. Tapi tidak apa-apa sekarang. Saat kamu tidak sadarkan diri, aku sudah menyerap semua niat membunuh dan roh jahat. Kata iblis batin dengan ringan. Ini. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru, Kin Feiyang melihat ke atas dan ke bawah ke arah iblis batin dengan hati-hati. Jangan lihat aku seperti itu. Baru saja, saya juga mengalami pergulatan ideologis. Haruskah saya mengambil kesempatan ini untuk menghapus kesadaran Anda dan menggantinya? Tapi apa-apaan ini, pada akhirnya, aku tiba-tiba membantumu. Iblis batin sangat marah. Itu karena kamu punya perasaan padaku. Kin Feiyang tertawa nakal. Jangan menjijikan, kali ini hanya otakku yang mengalami korsleting. Ya sudah, jangan terlalu banyak berpikir. Jika ada waktu berikutnya, saya pasti tidak akan berbelas kasihan. Iblis batin mendengus melalui hidungnya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, aku tetap ingin berterima kasih karena telah menarikku kembali dari tangan malaikat maut. Cek! Iblis batin dengan jijik mengangkat jari tengahnya dan kemudian berkata sambil menyeringai, tapi Lu Hongdan yang lainnya mengira kamu sudah mati, dan sekarang mereka menangis sedih. Kin Feiyang terkejut, dan berkata dengan wajah gelap, kamu tidak mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, kan? Aku bukan kamu, aku adalah iblis batin, dan aku pasti akan melakukan sesuatu yang lebih tercelah. Iblis batin tertawa dan kemudian berkata dengan marah, kamu seharusnya menemukan cara untuk menyingkirkan simbol konsentris ini lebih awal. Pada saat kritis, selalu muncul masalah. Anda! Kin Feiyang menatapnya dengan marah. Meskipun dia tidak melihat situasinya pada saat itu, dari kata-kata iblis batin, dia dapat membayangkan bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu pada Lu Hong. Iblis batin berkata lagi, tapi sekali lagi, Lu Hong benar-benar tergila-gila padamu. Apakah kamu benar-benar akan mengecewakannya? Bisakah kamu tidak menanyakan pertanyaan tajam seperti itu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Bahkan jika aku tidak bertanya, cepat atau lambat kamu harus menghadapinya. Kamu tidak bisa bersikap bodoh selama sisa hidupmu, kan? Kata iblis batin. Kin Feiyang merenung sejenak dan menghela nafas, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Saya akan keluar dan memberitahu mereka bahwa saya aman, jangan sampai mereka khawatir. Tunggu. 1036. Apa yang salah? Kin Feiyang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Iblis batin berkata dengan tidak puas, bagaimanapun juga, aku menyelamatkanmu. Bukankah sebaiknya kamu membiarkan aku keluar dan bersenang-senang? Apakah kamu sudah lama tidak bersenang-senang? Kin Feiyang mengerutkan kening. Sudah berapa lama? Setidaknya beri aku satu hari. Kata iblis batin. Ini. Kin Feiyang ragu-ragu. Aku bilang, kamu tidak boleh seperti ini. Kami sepakat bahwa saya akan keluar dan mencari udara segar ketika saya punya waktu, tapi itu sudah lama sekali, dan tidak ada reaksi sama sekali. Jika kamu tidak menjadi gila kali ini, aku khawatir kamu tidak akan memikirkanku bahkan setelah beberapa ratus tahun. Iblis batin sangat tidak senang. Kin Feiyang sangat malu. Memang. Seringkali, dia melupakan keberadaan iblis batin. Iblis batin berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu melakukannya atau tidak. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena memukulmu saat kamu terjatuh lain kali. Kin Feiyang tersenyum tak berdaya dan mengangguk, oke, sesuai keinginanmu, tapi aku masih harus memberitahu serigala bermata putih dulu, kalau-kalau mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Iblis batin mencibir, mereka akan melakukan sesuatu yang bodoh. Anda terlalu meremehkan mereka. Saya khawatir sekarang, mereka berencana bagaimana cara menyingkirkan saya. Bukankah ini yang kamu minta? Kin Feiyang memutar matanya. Bukankah lebih baik jika dia mengatakan yang sebenarnya pada serigala bermata putih secara langsung? Kenapa dia harus menggoda mereka? Cek. Aku tidak peduli dengan bajingan kecil itu. Tapi sekali lagi, sebaiknya kamu tidak menggunakan formula pembunuh dengan mudah di masa depan. Bahkan jika kamu ingin menggunakannya, kamu tidak dapat menggunakannya lebih dari setengah jam. Kata iblis batin. Setengah jam. Kin Feiyang menunduk dan merenung. Iblis batin berkata, menurut pengamatan saya, setengah jam seharusnya menjadi batasnya. Membatasi. Kin Feiyang bergumam. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, katakanlah, jika kamu mengaktifkan formula, bunuh, lain kali, apakah ini akan terjadi? Aku. Iblis batin tercengang. Mereka belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Kin Feiyang merenung dan berkata, karena kamu dapat menyerap niat membunuh dan aura mengerikan, itu berarti, formula karakter pembunuh bukanlah ancaman bagimu. Benar, benar, benar. Saya adalah iblis batin. Niat membunuh dan roh jahat ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi saya, tetapi mereka juga akan membuat saya lebih kuat. Iblis batin menyelaki Kin Feiyang dan menganggup berulang kali. Kemudian, di masa depan, saat aku perlu mengaktifkan formula, bunuh, kamu akan mengendalikan tubuh ini. Kin Feiyang tersenyum. Meskipun formula pembunuh memiliki efek samping, selama iblis batin masih ada, efek samping ini dapat diabaikan sepenuhnya. Dengan senang hati, iblis batin juga tertawa. Di luar, waktu terus berlalu, suara mendesing. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sesosok tubuh hitam menerobos udara seperti kilat. Dia di sini. Viper dan wanita cantik itu mendongak. Gumpalan cahaya muncul di kedalaman mata mereka. Itu adalah seorang pria muda berkulit hitam. Dia sangat pendek, diperkirakan tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Tubuhnya juga sangat kurus. Dia bahkan bisa digambarkan sekurus korek api. Penampilannya juga sangat jelek. Dia memiliki mulut lancip dan pipi monyet. Dia mengedipkan mata seperti monyet kecil. Terlebih lagi, kulitnya sangat gelap, seolah-olah dia telah mengoleskan lapisan abu pot ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga membuka matanya. Mata merah darahnya dipenuhi aura berdarah yang mengejutkan. Jelas sekali. Sekarang, iblis batin masih mengendalikan tubuh ini. Dia adalah Dan Wang Chai. Ketika dia melihat pemuda berbaju hitam, wajah iblis batin Kin Feiyang tiba-tiba menjadi aneh. Tidak. Dia adalah monyet hitam. Meskipun dia terlihat jelek, kekuatannya sangat menakutkan. Dia berada di peringkat 5 besar dari 10 pahlawan King Hai. Viper diam-diam menjelaskan. Monyet hitam. Iblis batin Kin Feiyang tersenyum mengejek. Gambar dan nama orang ini cukup cocok. Suara mendesing. Setelah beberapa nafas, monyet hitam itu mendarat di depan Viper dan memandang ke laut di bawah. Dia terkejut dan bertanya, dimanakah pulau Viper? Kenapa hilang? Ceritanya panjang. Viper menghela nafas dalam-dalam. Monyet hitam itu melirik Kin Feiyang yang duduk tidak jauh dari situ dan bertanya dengan curiga, siapa dia? Seorang teman. Viper berkata dengan samar. Kamu, Viper, punya teman. Monyet hitam sepertinya telah menemukan benua baru. Matanya bersinar dan penuh rasa ingin tahu. Wajah Viper menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Tidak bisakah aku, Viper, mempunyai beberapa teman? Ya ya ya. Monyet hitam itu terkekeh dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Viper berkata, saya menemukan harta karun, tapi saya tidak tahu apa itu. Saya ingin Anda membantu saya mengidentifikasinya. Harta karun. Mata monyet hitam itu berbinar dan mendesak. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Tunggu. Setelah mengatakan itu, Viper mengedipkan mata pada wanita cantik itu dan mengeluarkan tas kian kun miliknya, berpura-pura mencarinya. Perhatian monyet hitam terfokus pada tas kian kun milik Viper dan tidak menyadari bahwa wanita cantik itu mengeluarkan belati. Apakah kamu menemukannya? Apakah kamu mempermainkanku? Melihat Viper tidak mengambil apa yang disebut harta karun itu, monyet hitam itu kehilangan kesabarannya dan aura ganas muncul di antara alisnya. Viper menatapnya dan menghela nafas. Saudara monyet, jangan salahkan saya. Saya terpaksa melakukan ini. Apa maksudmu? Monyet hitam itu memandangnya dengan bingung. Namun, saat berikutnya, dia merasakan sakit di perutnya. Melihat ke bawah, dia melihat belati menembus perutnya. Suara mendesing. Dia berbalik dan menatap wanita cantik dengan niat membunuh di matanya. Saya minta maaf. Wanita cantik itu tersenyum menawan dan mundur ke samping setelah mengeluarkan belatinya. Langsung, darah muncrat dari perut monyet hitam itu. Auranya menghilang dengan cepat dan dia menjadi cacat dalam sekejap mata. Monyet hitam itu segera menoleh ke arah Viper dan berkata dengan marah, racun tua, beraninya kamu berkomplot melawanku. Viper mengangkat bahu dan berkata dengan polos, Sudah ku bilang, aku terpaksa melakukan ini. Dipaksa. Monyet hitam itu kaget. Siapa yang mampu memaksa sepuluh pahlawan laut biru melakukan ini? Saat monyet hitam masih sok, Viper mengulurkan tangannya dan meraih pakaian monyet hitam itu. Seperti anak ayam kecil, dia memelintir monyet hitam itu dan berjalan menuju Kinfei Yang. Viper, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Monyet hitam itu meraung marah. Namun, ketika ia melirik Kinfei Yang dari sudut matanya, tiba-tiba ia memikirkan sesuatu dan menatap Kinfei Yang. Mungkinkah itu dia? Tapi orang ini hanyalah seorang Battlesain bintang tiga. Bagaimana dia bisa memaksakan racun lama? Viper berjalan di depan Kinfei Yang dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong hukum saya. Menguasai. Monyet hitam itu tercengang. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Viper dan meraung, apa yang terjadi? Battlesain bintang delapan, salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru, sebenarnya menyebut Battlesain bintang tiga sebagai tuannya. Bukankah ini terlalu konyol? Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu akan tahu apa yang terjadi nanti. Viper tersenyum dingin. Bajingan, tunduk pada Battlesain bintang tiga, apakah kamu masih pantas menjadi salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru? Aku benar-benar malu padamu. Monyet hitam itu meraung. Viper juga marah dan meraung, apa menurutmu aku mau? Tetapi ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Berbicara tentang ini. Viper mendengus dan berkata dengan nada menghina, jangan terburu-buru memarahiku. Karena nanti kamu akan menjadi seperti aku, dengan patuh tunduk pada tuanku. Mengirim padanya. Berhenti bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk pada Battlesain bintang tiga. Monyet hitam itu mencibir dan memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Apakah begitu? Iblis batin, Qin Fei Yang, menyeringai dan matanya bersinar. Ya. Sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, setelah aku memperbaiki Laut Kiku, aku tidak akan melepaskanmu. Kata Monyet Hitam. Kalau begitu aku ingin melihat apakah tulangmu sekeras itu. Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak dengan cepat mengembun dan memasuki kepala Monyet Hitam itu seperti kilat. Ah! Monyet Hitam itu tiba-tiba menjerit dan merasa kepalanya akan meledak. Tapi segera. Kemudian, rasa sakitnya hilang. Qin Fei Yang mengeluarkan pil Laut Roh dan melemparkannya ke Monyet Hitam. Ia berkata sambil bercanda, cepat perbaiki Laut Kimu. Aku masih menunggumu untuk membunuhku. Kamu benar-benar memberiku pil Roh Laut. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Pernahkah Anda mendengar bahwa membiarkan Harimau kembali ke gunung akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya? Monyet Hitam itu menangkap pil Laut Roh dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Membiarkan Harimau kembali ke gunung. Itu tergantung apakah kamu benar-benar Harimau atau bukan. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Baiklah, tunggu saja. Monyet Hitam itu tersenyum sinis. Dia menelan pil Laut Roh dan mulai memperbaiki Laut Qinya. Pada pada saat ini, di kejauhan, terdengar lagi suara angin bertiup. Beberapa dari mereka melihat ke arah sumber suara dan melihat sesosok tubuh berwarna putih menunggangi angin dan memecah ombak melaju ke arah mereka. Dia dan Wang Chai, kita tidak bisa membiarkan Monyet Hitam itu tinggal di sini. Kalau tidak, ketika dia melihat luka Monyet Hitam itu, dan Wang Chai pasti akan curiga. Ular buru-buru berkata pada Qin Fei Yang. Monyet Hitam itu mencibir, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Itu bukan terserah kamu. Iblis batin, Qin Fei Yang meliriknya dengan mengejek. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Monyet Hitam itu ke kastil. Tuan, dan Wang Chai hanya tahu cara membuat pil. Di matanya, selain membuat pil, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Jadi untuk menghadapinya, kamu tidak perlu melumpuhkan budidayanya seperti yang kamu lakukan pada Monyet Hitam. Ular berkata dengan suara rendah. Iblis batin, Qin Fei Yang berkata, Maksudmu, kamu ingin aku menunjukkan kahlian ku padanya? Itu benar. Selama dia melihat bakatmu dalam alkimia, aku jamin dia akan patuh padamu. Kata ular. Aku tidak sesabar diriku yang sebenarnya. Iblis batin, Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya, bangkit dan berkata, Sama seperti sebelumnya, lumpuhkan dia. Ya. Mata ular bergetar dan dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Qin Fei Yang saat ini bukan lagi Qin Fei Yang sebelumnya. Sekarang, Iblis batin bertanggung jawab. Dengan kepribadian Iblis batin, bagaimana mereka bisa melakukan hal yang merepotkan seperti itu? Berikutnya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berdiri di belakang senake bersama wanita cantik itu, berpura-pura menjadi bawahan senake. Suara mendesing. Segera. Sosok putih itu turun ke kehampaan di depan mereka bertiga. Itu adalah seorang pemuda yang tingginya sekitar 1,8 meter. Dia mengenakan jubah putih dan tampak agak kurus. Penampilannya juga sangat biasa saja. Dan di antara kedua alisnya, ada simbol api yang mencolok. 1037. Fipper mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum sinis, Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersikap kasar. Sikap dan wangcai yang sombong membuatnya sangat tidak bahagia. Apakah kamu memprovokasi saya? Wajah dan wangcai menjadi dingin. Fipper hendak berbicara, tapi Kinfei yang mengirimkan suaranya kepadanya, Jangan bicara omong kosong. Selesaikan ini secepatnya. Jantung Fipper berdetak kencang. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, Apakah kamu melihat pulau Fipper? Hem. Dan wangcai menunduk dan menatap laut di bawah. Pulau Fipper tidak terlihat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Fipper berkata, Seseorang datang dan berkata bahwa dia ingin memprovokasi kita. Sepuluh pahlawan laut biru. Pulau Fipper dihancurkan olehnya. Siapa ini? Dan wangcai terkejut dan bingung. Fipper diam-diam mendekati dan wangcai dan berkata, Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang Sein Perang Bintang Delapan dan sangat kuat. Dia bahkan mematahkan teknik terlarangku. Apa? Dan wangcai menjadi pucat karena ketakutan. Teknik terlarang adalah teknik terkuat dari sepuluh pahlawan laut biru. Bagaimana bisa dirusak oleh seseorang? Terlebih lagi, budidaya pihak lain sama dengan milik Fipper, seorang Sein Pertempuran Bintang Delapan. Ini terlalu sulit dipercaya. Dan wangcai masih mewaspadai Fipper. Bagaimanapun, Fipper terkenal kejam. Selain itu, mereka juga merupakan bagian dari sepuluh pahlawan laut biru. Tentu saja, mereka mengetahui karakter Fipper dengan baik. Oleh karena itu, baik sekarang atau dulu, dia akan selalu berhati-hati setiap kali bersama Fipper. Namun, dan wangcai terkejut dengan perkataan Fipper. Dia tanpa sadar telah lengah. Tidak diragukan lagi ini adalah peluang bagus bagi Fipper. Fipper mengambil kesempatan itu dan melangkah maju. Dia meraih leher dan wangcai dan mengangkat lengannya yang lain. Betelki menyembur keluar dari ujung jarinya dan langsung memasuki laut ki dan wangcai. Ah! Dan wangcai menjerit kesakitan saat darah muncrat dari perut bagian bawahnya. Anda! Dia menatap Fipper dengan kaget dan marah. Fipper mencibir dan berkata, itulah mengapa kamu lengah. Saya harus mengakui bahwa kamu adalah orang yang paling sulit dihadapi di antara sepuluh pahlawan King Hai. Jadi kamu ingin berkomplot melawanku. Kenapa kamu melakukan itu? Dan wangcai tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa racun tua telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Fipper tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyeret dan wangcai ke sisi Kinfei yang dan tersenyum datar. Tuan, bagaimana kinerja bawahan Anda? Menguasai. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia bawahanmu? Dan wangcai bingung. Dengan sedikit kemampuanku, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadikannya bawahanku? Fipper menertawakan dirinya sendiri. Dan wangcai menjadi semakin bingung. Apakah ini masih fipper yang dia kenal? Bagaimana dia bisa memfitnahnya seperti ini? Kinfei yang melirik dan wangcai, lalu menatap fipper sambil tersenyum. Kamu melakukannya dengan baik. Aku menepati janjiku. Aku akan memberimu banyak uang nanti. Tuan, tidak bisakah Anda menyebutkan kekayaan besarnya? Fipper tersenyum pahit. Dia mengakui bahwa metode Kinfei yang memang sangat menakutkan, tetapi bagaimana mungkin memberinya kekayaan besar? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kinfei yang langsung membuat segel tangan dan mengendalikan dan wangcai. Apa yang kamu lakukan padaku? Dan wangcai menatap Kinfei yang dengan kaget dan marah. Sebagai alkemis nomor satu di laut dalam, kamu seharusnya memiliki pil laut roh. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah denganku, perbaikilah laut kimu. Iblis batin Kinfei yang tidak menjawab. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengirim dan wangcai ke kastil. Fipper berbisik, Tuan, mereka semua adalah orang-orang yang nakal. Jika Anda membiarkan mereka tinggal di kastil sendirian, saya khawatir mereka akan menyakiti Luhong dan yang lainnya saat laut kim mereka diperbaiki. Jangan khawatir. Aku akan menghitung waktu ketika mereka memperbaiki laut kim mereka. Selain itu, tidak masalah meskipun mereka membunuh kentang goreng kecil itu. Iblis batin Kinfei yang melambaikan tangannya dengan dingin. Ketika dia mengatakan ini, pandangan licik muncul di kedalaman matanya. Jelas sekali, dia sengaja mengatakan ini pada Wolf King dan yang lainnya. Bajingan, beraninya kamu memanggil kami kentang goreng kecil. Kamu sudah keterlaluan. Tentu saja. Wolf King dan binatang buas lainnya di kastil sangat marah. Luhong berteriak, tenang, kita tidak bisa melawannya sekarang, karena kita masih harus membalaskan dendam Kinfei yang. Ya, kita harus membunuhnya. Meskipun Kinzi kecil sudah mati, kita tidak bisa membiarkan bajingan itu mengendalikan tubuh Kinzi kecil dan melakukan apapun yang dia inginkan. Kata elang salju bersayap dua dengan dingin. Kamu juga ditawan. Monyet hitam dan dan Wang Cai saling memandang dan bertanya setelah melihat Luhong, Raja Serigala, dan binatang lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Diam. Kami tidak sepertimu. Ini rumah kami. Cepat atau lambat kami akan mengambilnya kembali dari binatang terkutuk itu. Wolf King berteriak, penuh permusuhan. Monyet hitam dan Raja Serigala saling berpandangan lagi, cahaya bersinar di mata mereka. Dan Wang Cai tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya dengan kemampuanmu. Mengapa kita tidak bekerja sama? Bekerja sama? Apakah kamu pikir kami bodoh? Kami tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Biar ku beritahu padamu, jika kamu berani punya ide tentang kastil ini, aku akan pastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Serigala Raja berteriak. Ini adalah milik Kin Fe yang tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dan Wang Cai tersenyum malu dan duduk bersila di samping monyet hitam. Keduanya terdiam. Karena mereka dapat melihat bahwa Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh saat ini. Jika mereka memprovokasi mereka secara lisan, mereka mungkin akan langsung mengamuk. Meskipun Wolf King dan binatang lainnya tidak sekuat mereka berdua, Lautan Ki mereka telah hancur dan mereka telah kehilangan semua budidaya mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, merekalah yang dirugikan. Namun, namun keduanya mulai berkomunikasi secara rahasia. Monyet hitam memandang ke arah api iblis Neterward dan berkata, Dan Wang Cai, apakah kamu melihat api ramuan itu? Tampaknya itu adalah api ramuan kelas tujuh. Ya. Dan Wang Cai menganggupkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak, dan berkata, Dan tungku pil itu, menurut penilaian ku, seharusnya adalah tungku pil kelas tujuh. Tungku pil yang digunakan Kinfei yang memang merupakan tungku pil kelas tujuh, yang disebut tungku apiluan. Itu adalah hadiah ucapan selamat yang diberikan oleh Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan kepada Kinfei yang selama upacara pemagangan. Monyet hitam melihat kedua kotak besi di altar yang berisi enam kata seni ilahi dan kitab suci alkimia. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia berpikir, pasti ada harta karun di dua kotak besi itu. Dan Wang Cai mengirimkan transmisi suara, jangan tinggalkan jejak apapun. Saat laut ki kita pulih, kita akan membiarkan dia merampok kita semua. Monyet hitam menganggup, dan keserakahan di matanya dengan cepat menghilang. Titik. Di luar. Kinfei yang dan dua lainnya menunggu sebentar, dan akhirnya orang ketiga datang. Itu adalah pria kekar, tinggi lebih dari dua meter, dengan rambut hitam tebal, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura gagah berani. Itu banteng besar. Meskipun orang ini berkembang dengan baik, dia tidak bodoh sama sekali. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Viper berkata dengan suara rendah. Saya tahu itu. Kinfei yang menganggupkan kepalanya. Dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang sepuluh pahlawan laut azure. Dalam hal kecerdasan, tidak banyak orang di antara sepuluh pahlawan laut azure yang bisa dibandingkan dengan banteng besar. Suara mendesing. Namun, empat orang lagi datang dari arah lain pada waktu yang bersamaan. Mereka adalah tiga pria dan dua wanita. Semuanya tampak muda dan memiliki temperamen yang luar biasa. Aura yang mereka pancarkan juga tak terduga. Termasuk banteng besar, ada enam orang. Sepuluh pahlawan laut azure, kecuali Wang Zicheng, semuanya ada di sini. Namun, kenamnya datang bersamaan, yang menjadi masalah besar. Mengapa mereka semua ada di sini bersama-sama? Ekspresi viper sedikit berubah. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Qin Fei Yang juga sangat jelek. Masing-masing dari sepuluh pahlawan laut azure dapat menampilkan kekuatan kaisar tempur bintang satu. Tidak apa-apa jika hanya ada satu atau dua, tapi akan sulit menangani enam sekaligus. Orang yang paling berkuasa di sini adalah wanita cantik. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melumpuhkan budidaya enam orang sekaligus. Jika dia tidak bisa melumpuhkan budidaya enam orang sekaligus, merekalah yang akan menderita pada akhirnya. Anggap saja ini sehari. Mendekatlah, aku akan memberimu cara untuk menghadapinya. Kata Qin Fei Yang. Viper mendekat. Qin Fei Yang membisikkan beberapa kata di telinganya dan langsung pergi ke kastil kuno. Jika mereka menangkapnya dengan paksa dan gagal, Viper tidak akan berguna. Pastinya akan lebih sulit untuk menangkap mereka di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik menyerah sementara agar tidak membuat musuh waspada. Bagaimanapun, perjalanan masih panjang. Mereka perlahan bisa memikirkan cara untuk menangkap sepuluh pahlawan laut azure lainnya. Setelah selusin nafas, banteng besar dan lima lainnya tiba di depan Viper. Banteng besar itu melirik ke pulau Viper yang tidak ada, lalu melirik ke tiga pria dan dua wanita lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Viper, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Leluhurmu ada di sini. Viper berkata dengan suara yang dalam. Hem. Banteng besar itu mengangkat alisnya dan bertanya, pulau Viper dihancurkan olehnya. Ya. Viper mengangguk. Itu tidak mungkin. Ketika kita berpisah di laut eksternal yang tak berujung, leluhurmu baru saja menjadi santo pertempuran bintang dua. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Mungkinkah Wang Zicheng membantunya? Kata banteng besar itu. Tidak. Dia datang sendirian. Dia bukanlah seorang saint pertempuran bintang dua, melainkan seorang saint pertempuran bintang delapan. Juga, naga bermata satu dan ular hitam dibunuh olehnya. Bahkan Viper nomor dua dan Viper nomor tiga diambil olehnya. Sejujurnya, saya memanggil Anda ke sini untuk meminta bantuan Anda. Saya tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Viper berkata dengan dingin. Ini. Mereka berenam saling memandang. Bagi mereka, semua ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Wanita cantik itu berkata, itu benar. Leluhurmu memiliki semacam seni tembus pandang. Dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Begitulah cara dia membunuh ular hitam dengan satu tebasan. Sepertinya aku telah meremehkannya. Tapi kenapa kami harus membantumu? Banteng besar itu menatap Viper dengan tatapan main-main. Lima lainnya juga memiliki ekspresi wajah yang sombong. Viper berkata, selama kamu membantuku menemukannya, aku tidak akan ikut campur saat api alkimia muncul. Wajah banteng besar itu menjadi gelap. Viper tua, apa maksudmu? Kami sepakat untuk bekerja sama untuk merebut api alkimia. Kamu masih berani membicarakan tentang kerja sama. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku saat aku dalam masalah, tapi kamu bertanya kenapa. Kalau begitu beritahu saya, mengapa saya harus bekerja dengan Anda? Viper mengirimkan suaranya. Alice Banteng Barbar terangkat saat dia melihat ketiga pria dan dua wanita lainnya, dan dia berkata, meskipun Viper ini sedikit menjijikan, bagaimanapun juga, kami adalah sepuluh elit Laut Azure. Sekarang leluhurmu telah memprovokasi dia, itu sama saja vokasi kita. Jadi, kita harus membantunya saat ini. Itu benar. Tapi aku punya syarat, setelah kita selesai, berikan aku sebotol air suci yang kamu buat. Salah satu wanita berkata, aku ingin sebotol juga. Wanita lainnya juga tertawa. Mereka sudah lama ngiler karena air suci yang bisa menyembuhkan ratusan racun. Namun, Viper tidak akan memberi mereka setetes pun tidak peduli seberapa banyak mereka memohon di masa lalu. Jadi, mereka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Mata Viper berbinar dan dia mengangguk. Baiklah, aku janji. Setelah kita selesai, aku akan memberikan kalian masing-masing sebotol. Mereka berenam tertawa. Setelah itu, mereka saling berbisik beberapa saat, lalu mereka berenam pergi. Fiuh! Viper menghela nafas panjang, tapi sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Wanita cantik di sampingnya juga memasang ekspresi bingung. Dia berjalan ke sisi Viper dan berkata dengan suara rendah, tuanku, mengapa Kinfei yang ingin Anda mengatakan itu? Bukankah dia membuat musuh untuk dirinya sendiri? Aku juga tidak yakin. Viper menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah dia sudah pergi? Wanita cantik itu memandang kekehampaan dan mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Viper menggelengkan kepalanya lagi. Dia telah menjelajahi laut pedalaman selama ratusan tahun dan belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gelombang besar tiba-tiba muncul di permukaan laut. Kinfei yang menerobos ombak, rambut dan matanya masih merah darah. 1038 Apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Tanya Iblis Batin Kinfei yang. Ya, tapi aku tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah Anda tidak takut mereka akan menemukan masalah dengan Anda? Viper tampak bingung. Itulah yang kuinginkan. Karena dengan cara ini, aku bisa mengalahkan mereka satu per satu. Iblis Batin Kinfei yang tersenyum ganas. Viper tiba-tiba mengerti. Ternyata tuannya belum menyerah pada gagasan untuk menangkap orang lain. Ikut aku ke kastil. Iblis Batin Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin Viper dan dua lainnya ke kastil. Ini. Wanita cantik itu melihat sekeliling dengan heran. Iblis Batin Kinfei yang sudah terbiasa dengan hal ini, karena siapapun yang memasuki kastil untuk pertama kalinya akan mendapat reaksi seperti itu. Monyet hitam dan dan Wangcai masih memperbaiki laut ki mereka. Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya semuanya menatap Iblis Batin Kinfei yang dengan sedih dan marah. Iblis Batin Kinfei yang melangkah maju dan mendarat di depan Luhong. Dia mengangkat dagu Luhong dan tersenyum. Si cantik kecil, apakah kamu sedikit tidak sabar menjadi wanitaku? Bajingan. Luhong meludah, matanya penuh rasa jijik. Pada saat yang sama. Di dunia batin, wajah Kinfei yang juga menjadi gelap dan urat biru muncul. Bajingan ini jelas melakukan ini dengan sengaja. Kamu punya kepribadian, aku menyukainya. Iblis Batin Kinfei yang tersenyum, bangkit dan berjalan ke depan altar. Dia membuka kotak besi Formula 6 kata. Selain buku besi, ada juga Taskyankun. Dan Taskyankun ini penuh dengan pil potensial, pil potensial, pil kaca api merah, dan pil naga kuning Jiuku. Saat itu, ketika Luhongchen dan Muqing memasuki kastil, Kinfei yang takut mereka akan main-main, jadi dia memasukkan semua pil ini ke dalam kotak besi. Karena kotak besi itu hanya bisa dibuka dengan darahnya. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sini. Iblis Batin Kinfei yang meraih kantong Kiankun dan menoleh untuk melihat racun ular, berkata, sekarang, aku akan memberimu kekayaan besar. Hmm. Viper memandang kantong Kiankun dengan bingung. Namun, dia mengangkat alisnya karena tidak setuju. Mungkin memang ada harta karun di dalam karung kosmos ini, namun dia tetap tidak percaya bahwa itu adalah suatu kekayaan besar. Haha. Semua yang ada di sini adalah milik kita. Mati. Namun, pada saat ini, monyet hitam dan dan Wangcai melompat pada saat yang sama, menyerang iblis Batin Kinfei yang dari kedua sisi. Wanita cantik itu terkejut dan hendak menyerang. Namun, Viper melihatnya, dan wanita cantik itu mengerti. Dia tidak bergerak lagi, tapi berdiri di samping dan memperhatikan dengan dingin. Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya saling memandang dan tidak ikut campur. Iblis Batin Kinfei yang melihat semua ini, tapi dia tidak marah. Dia memandang dan Wangcai dan Muqing dengan senyum lucu. Keduanya adalah orang suci pertempuran Bintang Sembilan. Mereka sangat cepat dan mendarat di depan Iblis Batin Kinfei yang dalam sekejap mata. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengepalkan tangan dan menyerang kepala dan hati Kinfei yang. Mereka takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, jadi mereka ingin membunuh Kinfei yang dalam satu pukulan. Keberanianmu patut dipuji, tapi metodemu masih kurang. Iblis Batin Kinfei yang tersenyum mengerikan dan mengaktifkan segel perbudakan. Ah! Dan Wangcai dan Muqing jatuh ke tanah. Hidung mereka memar dan mata mereka bengkak. Mereka memegangi kepala dan melolong kesakitan. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Viper mengutuk dalam diam. Dia ingin menggunakan dan Wangcai dan Muqing untuk menyingkirkan Kinfei yang sehingga dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua menjadi tidak berguna. Mereka bahkan tidak menggerakkan satu jari pun dan sudah terbaring di tanah sambil menangis dan melolong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam lagi. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan ketidakpuasan Kinfei yang. Dia melangkah maju dan menendang dan Wangcai dan Muqing menjauh. Dia memuntahkan darah dan berteriak, beraninya kamu bersikap kasar kepada guru. Kamu mendekati kematian. Kemudian, dia menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata dengan marah, Tuan, keduanya benar-benar keras kepala. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Iblis batin Kinfei yang memandangnya dengan mengejek. Viper berkata, Tuan, selama Anda memberi perintah, saya akan segera memenggal kepala mereka dan menjadikannya bangku untuk Anda duduki. Racun tua, dasar pengecut tak berdaya. Kamu memalukan sepuluh pahlawan King Hai. Mu King meraung sambil menahan rasa sakit di kepalanya dan menatap Viper dengan marah. Viper berkata dengan jujur, sepuluh pahlawan King Hai bukanlah apa-apa. Saya hanya mempunyai satu keinginan sekarang, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk guru sampai kematian saya. Bajingan, apakah kamu punya tulang punggung? Apakah kamu punya martabat sebagai manusia? Mu King dan Mu King sangat marah. Mata Viper bersinar dengan niat membunuh. Dia menoleh ke arah Kin Fe Yang dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong tangani mereka. Oke. Bantu aku memenggal kepala mereka. Selagi kamu melakukannya, bantu aku mengubah kepala mereka menjadi cangkir anggur. Pasti nikmat meminum wine dalam gelas wine yang terbuat dari kepala mereka. Iblis batin Kin Fe Yang mengjilat bibirnya. Matanya dipenuhi cahaya haus darah yang kuat. Dia seperti iblis, orang yang mengerikan. He he. Viper mencibir dan berjalan menuju dan Wang Chai dan Mu King. Melihat mata merah darah Kin Fe Yang dan ekspresi ganas viper, dan Wang Chai dan monyet hitam merasakan ketakutan yang mendalam dari lubuk hati mereka. Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak ingin mati. Tolong beri kami jalan keluar. Kami bersumpah akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa depan. Jika kita berubah pikiran, semoga langit dan bumi menghancurkan kita. Pada saat kematian, keduanya meninggalkan martabat mereka tanpa ragu-ragu dan memilih untuk hidup. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Sudah terlambat. Viper mencibir. Dia sudah lama ingin membunuh sepuluh pahlawan King He lainnya, tetapi dia belum menemukan kesempatan. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus, bagaimana dia bisa melepaskannya. Suara mendesing. Sebelum Kin Fe Yang berubah pikiran, dia mendarat di depan keduanya seperti kilat. Dia mengulurkan tangannya seperti cakar elang dan meraih kepala dan Wang Chai dan Mu King. Niat membunuhnya sangat menusup tulang. Tidak. Keduanya berteriak putus asa. Tidak ada gunanya. Kamu akan mati hari ini. Viper mencibir. Berhenti. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Kin Fe Yang terdengar. Senyuman di wajah Viper membeku, tapi dia mengertakan gigi dan terus menyerang dan Wang Chai dan Mu King. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak mau menyerah. Kamu mendekati kematian. Kin Fe Yang, mata iblis batin menjadi dingin. Sambil berpikir, Viper memegangi kepalanya dan berteriak. Dia segera berlutut di tanah dan memohon, Tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Saya tahu saya salah. Tolong jangan bunuh saya. Saya mohon. Kin Fe Yang, iblis dalam, berkata, bahkan jika kamu adalah seekor naga, sebaiknya kamu meringkuk di depanku. Ya ya ya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Viper mengangguk berulang kali. Dia sangat ketakutan. Huff, jangan lakukan itu lagi. Kalau tidak, meskipun kamu berguna bagiku, aku tidak akan berbelas kasihan. Kin Fe Yang, iblis dalam, mendengus dingin. Dia berhenti menggunakan segel perbudakan. Saat itulah rasa sakit di kepala Viper hilang. Saya mengerti. Viper mengangguk dan menyeka keringat dingin di dahinya. Dia kemudian bangkit dan mundur ke samping. Dia ketakutan. Kin Fe Yang, iblis dalam, memandang dan Wang Chai dan Mu King dan berkata, Apakah Anda dengan tulus tunduk kepada saya? Hormat kami, dengan tulus. Setelah menyaksikan metode Kin Fe Yang, mereka berdua tidak berani memikirkan hal lain. Mereka patuh. Sangat bagus. Kin Fe Yang, iblis dalam, melirik ke arah dan Wang Chai, Mu King, dan Viper, dan berkata, Mulai sekarang, kalian bertiga akan menjadi tangan kiri dan kananku. Selama kalian setia, aku tidak akan menganiaya kalian. Ya Tuan. Mereka bertiga berlutut dengan satu kaki dan sangat hormat. Bangun. Kin Fe Yang, iblis dalam, melambaikan tangannya dan berkata, Ya. Mereka bertiga bangkit dan saling memandang. Ada sedikit kesedihan di mata mereka. Sepuluh pahlawan King Hai telah mendominasi wilayah laut ini dan membuat banyak orang gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka suatu hari nanti mereka akan menjadi budak seseorang. Jangan terlihat enggan. Mengikutiku tidak akan mengubur bakatmu. Sebaliknya, itu akan membuatmu semakin mempesona. Kata Kin Fe Yang, iblis dalam. Mereka bertiga tersenyum meminta maaf, tetapi dalam hati mereka tidak berpikir demikian. Kin Fe Yang, iblis batin, tersenyum dingin dan mengeluarkan pil potensial dari tas kian kun miliknya. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan berkata, tahukah kamu apa ini? Mereka bertiga melihat pil potensial. Eh, saya telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya, tapi saya belum pernah melihat pil ini sebelumnya. Dan Wang Cai mendekat, matanya penuh keterkejutan. Apa? Bahkan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar ini, ular berbisa, monyet hitam, dan wanita glamor itu tercengang. Apakah kamu tahu tentang gerbang potensi? Kin Fe Yang, iblis dalam, bertanya. Gerbang potensi. Viper dan dua lainnya tercengang. Kemudian, sedikit arogansi muncul di wajah mereka. Dan Wang Cai berkata dengan bangga, kami, sepuluh pahlawan King Hai, semuanya telah membuka gerbang potensi. Kin Fe Yang, iblis dalam, terkejut dan bertanya, level yang mana? Viper berkata, kita semua telah membuka level pertama. Wang Zicheng lebih kuat dari kita. Dia telah membuka level kedua. Tidak heran dia bisa dengan paksa menerobos aura suci kaisar tempur bintang satu. Kin Fe Yang, iblis dalam, bergumam. Dia kemudian melepas pakaiannya dan mencibir, kalau begitu lihat, berapa level yang sudah aku buka. Ini. Viper dan dua lainnya tercengang saat melihat tanda potensial di dadanya. Tanda itu berwarna emas gelap. Mereka belum pernah mendengar tentang potensi tanda emas gelap. Bagaimana mereka bisa tahu level apa itu? Tingkat ke-6. Kata Kin Fe Yang, iblis dalam. Ledakan. Seolah-olah sambaran petir meledak di kepala mereka. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Itu adalah gerbang potensi tingkat ke-6. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Wanita cantik itu juga terlihat tidak percaya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ramuan di tangannya? Mereka berempat melihat potensi eliksir lagi. Kejutan di mata mereka bahkan lebih kuat lagi. Kamu benar, aku bisa membuka gerbang potensi karena potensi eliksir ini. Dan beberapa orang ini, seperti Wolf Coop dan Luhong, semuanya telah membuka level ke-5 dan ke-6. Salah satu bawahanku bahkan telah membuka level ke-7. Kata Kin Fe Yang, iblis dalam. Bawahan yang dia maksud adalah Yan Wei. Tingkat ke-7. Bukankah itu alam suci tempur tertinggi? Ia bahkan bisa menembus alam tempur tertinggi. Obat mujarab ini luar biasa. Beberapa dari mereka sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa menutup mulut. Jadi, inilah keberuntungan besar. Mata Viper bergetar. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon, tolong berikan potensi eliksir kepada bawahan ini. Tuan, tolong beri kami potensi eliksir juga. 1039. Sangat realistis. Benarkah? Sebelumnya, dia tampak seperti lebih memilih mati daripada menyerah. Sekarang setelah dia mendengar tentang pil potensial, dia langsung membungkuk dan mengjilat seperti anjing kudis. Jadi 10 pahlawan King Hai biasa saja. Wolf King dan monster lainnya mau tidak mau mengejek Viper dan dua lainnya yang berlutut di tanah tanpa mempedulikan martabat mereka. Viper dan dua orang lainnya cukup malu saat mendengar itu. Namun ketika mereka memikirkan manfaat yang dibawa oleh pil potensial, mereka langsung mengambil keputusan. Mereka harus mendapatkan pil potensial. Adapun martabat mereka, perlahan-lahan mereka bisa mendapatkannya kembali ketika mereka menjadi lebih kuat. Dan di dunia kultivasi yang kejam, ini adalah masalah yang sangat realistis. Tanpa kekuatan yang kuat, apa yang disebut martabat hanya akan diinjak-injak dengan kejam oleh orang lain. Melihat penampilan ketiganya, wajah iblis batin Kinfei yang penuh dengan ejekan. Dia berkata, sekarang kamu menginginkannya, tapi siapa yang mempertanyakan kemampuanku berulang kali? Viper merasa malu. Cukup. Aku akan berhenti menggodamu. Sekarang, saya akan memberikan anda masing-masing satu. Adapun masa depan, itu akan tergantung pada kinerja anda. Siapapun yang berkinerja baik, saya akan membantu anda membuka beberapa level pintu potensial berikutnya. Setelah iblis batin Kinfei yang selesai berbicara, dia mengeluarkan dua pil potensial lagi dan melemparkannya ke Viper dan dua lainnya. Terima kasih, guru. Kami pasti akan bekerja dengan baik di masa depan dan tidak akan mengecewakan anda. Ketiganya mengambil pil potensial seolah-olah mereka telah menerima harta karun. Mereka bersyukur. Melihat Kinfei yang tidak menyebut-nyebutnya sama sekali, wanita cantik di sampingnya merasa cemas. Dia juga menginginkan pil potensial yang begitu kuat. Dia segera menghampiri Kinfei yang dan berkata dengan suara centil, Tuan, bagaimana dengan saya? Anda. Iblis batin Kinfei yang mengangkat alisnya. Wanita cantik itu berkata, Ya, saya juga berkontribusi dalam menangkap dan Wang Chai dan monyet hitam. Selain itu, saya lebih berharga dari mereka. Ular merah, apa yang kamu lakukan? Viper berteriak dengan dingin. Dan Wang Chai dan monyet hitam juga tidak puas. Wanita ini jelas ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bantuan. Iblis batin, Kinfei yang, menatap mereka bertiga dan berkata, biarkan dia berbicara. Ya, mereka bertiga menjawab dengan hormat dan terdiam. Tuan, lihat, meskipun saya tidak memiliki teknik terlarang, kultivasi saya lebih kuat dari teknik mereka. Lebih penting lagi, saya seorang wanita. Jika guru membutuhkan saya, saya dapat melayani Anda kapan saja. Wanita cantik itu terkekeh. Dia tidak menyembunyikan niat murni dalam kata-katanya. Benar-benar. Kinfei yang menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Ya, selama guru tidak keberatan, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Semakin banyak wanita cantik itu berbicara, semakin intim dia jadinya. Dia bahkan menyandarkan seluruh tubuhnya pada Kinfei yang. Dan Wang Chai berkata dengan marah, Viper, kenapa kamu menganggapnya sebagai bawahanmu? Bukankah kamu hanya mencari masalah? Apakah kamu menyalahkanku? Viper memelototinya, siapa yang mengira hari ini akan tiba? Siapa yang harus aku salahkan kalau bukan kamu? Dan Wang Chai sangat marah. Viper berkata dengan marah, aku penasaran. Apakah ini hari pertamamu mengenal ular merah? Dia selalu seperti ini. Sudah cukup? Berhentilah berdebat. Ular merah itu pelacur. Dia pandai berurusan dengan laki-laki. Tuan jelas-jelas cewek kecil. Dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kata monyet hitam. Ya, Tuan masih muda dan kuat. Bagaimana dia bisa acu-ta'acu saat dirayu oleh seorang wanita? Tampaknya posisi kita di hati guru tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini. Dan Wang Chai menghela nafas. Senake Viper juga merasa pahit. Kalau dulu, dia masih berani memesan ular merah. Namun kini, dia telah menjadi budak orang lain. Bagaimana dia bisa mengendalikan ular merah? Wanita kotor, menjauhlah darinya. Tapi tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Semua orang memandang Luhong. Mereka melihat wajah Luhong dingin dan matanya hampir menyemburkan api. Mata wanita cantik itu berkilat dingin. Dia menoleh ke Luhong dan berkata, siapa yang kamu sebut kotor? Anda. Luhong berlari dengan marah dan dengan kasar mendorong wanita cantik itu menjauh dari Kinfei Yang. Menarik. Setan batin, mata Kinfei Yang berbinar. Dia melangkah maju dan memeluk wanita cantik itu. Dia menatap Luhong dan berkata, saya bisa bersama siapapun yang saya inginkan. Mengapa kamu peduli? Kamu pikir kamu siapa? Wajah wanita cantik itu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia meringkuk di pelukan Kinfei Yang seperti burung kecil. Luhong menjadi semakin marah. Dia berkata dengan marah, saya tidak peduli dengan urusan Anda. Tapi tubuh Anda sekarang milik Kinfei Yang. Saya tidak akan mengizinkan Anda menggunakan tubuhnya untuk menyentuh wanita seperti ini. Wanita seperti apa aku ini? Ceritakan dengan jelas. Mata wanita cantik itu menjadi semakin dingin. Luhong mendengus dan berkata, huh, aku sudah berbelas kasihan dengan mengatakan bahwa kamu berubah-ubah dan tidak tahu malu. Ya, 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 aku pelin-pelan dan tidak tahu malu. Tapi terus kenapa? Selama aku bisa menyenangkan pria, aku akan dianggap mampu. Dan kamu, kamu terlihat sangat murni, tapi terus terang, kamu hanyalah sebuah fas. Kamu terlihat bagus tapi kamu tidak berguna. Wanita cantik itu membalas dengan sinis. Anda. Saya. Luhong hampir meledak amarahnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati dan menatap iblis batin, Kinfei Yang, dan berkata, kamu tidak akan berhenti, kan? Nah, hari ini, meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mati bersamamu. Setelah itu, Luhong meraih belati dan bergegas menuju iblis batin, Kinfei Yang. Beraninya kamu. Niat membunuh wanita cantik itu meningkat saat dia melangkah ke depan Kinfei Yang. Kekuatan kaisar meraung dan Luhong terlempar di tempat, menabrak dinding di belakangnya. Wajahnya langsung memucat dan darah mengucur dari mulutnya. Iblis batin, jangan melangkah terlalu jauh. Raja serigala dan binatang buas lainnya dengan cepat mengepung Luhong dan menatap iblis dalam, Kinfei Yang. Apa hubungannya denganku? Aku tidak melakukan apapun. Iblis batin mengangkat bahu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sepertinya kita harus memanggilnya nyonya mulai sekarang. Racun tua, ungkapkan pemikiranmu saat ini. Bagaimanapun, ular merah itu dulunya adalah bawahanmu. Dan Wang Chai dan monyet hitam diam-diam mengejek. Apakah kalian sudah selesai? Wajah Viper pucat pasi. Dan Wang Chai tertawa, lihat wajahmu, seolah-olah kuburan leluhurmu telah digali. Enyahlah. Viper diam-diam berteriak, hampir menjadi gila. Minggir. Tiba-tiba, suara yang tajam dan memekatkan telinga terdengar. Viper dan dua lainnya menoleh dan melihat wanita cantik itu dengan angku berjalan menuju Wolf King dan binatang buas lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wolf King berdiri di depan luhong dan berkata dengan muram. Mulut wanita itu kotor, tentu saja aku harus menamparnya. Melihat iblis batin, Kinfei Yang tidak bertanya, wanita cantik itu mengira dia telah menyetujuinya dan menjadi lebih sombong. Beraninya kamu. Elang salju bersayap ganda juga berdiri di depan luhong, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Sekelompok battle saint berani bersikap sombong di hadapanku, seorang battle emperor. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wanita cantik itu mencibir. Kekuatan kaisar yang menakutkan berubah menjadi arus deras dan langsung membuat Raja Serigala dan elang salju bersayap ganda terbang. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melangkahi mayat kami terlebih dahulu. Binatang trenggiling, ular naga hitam, dan kaisar ular hantu berdiri di depan luhong. Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan melirik ke arah iblis batin, Kinfei Yang. Melihat iblis batin, Kinfei Yang, tidak berniat menghentikannya, dia mencibir, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan ketiga binatang itu. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan ke arah binatang trenggiling dan yang lainnya. Jelas sekali. Dia benar-benar punya niat untuk membunuh. Siapa yang memberimu nyali untuk menyakiti mereka? Tapi saat ini, teriakan eksplosif meledak, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Wanita cantik itu juga menarik lengannya dan kembali menatap Kinfei Yang dengan bingung. Karena orang yang berteriak adalah Kinfei Yang. Tapi saat ini, tangannya terkepal erat dan wajahnya sangat suram. Lebih-lebih lagi, rambut dan matanya yang berwarna merah darah juga dengan cepat memudar. Itu benar. Tubuh asli Kinfei Yang telah kembali. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dunia batinnya. Melihat iblis batin semakin tidak terkendali, dia mau tidak mau mengambil kembali kendali atas tubuhnya. Eh, lihat, kok rambut dan matanya bisa kembali normal. Mungkinkah Kinzi kecil belum mati? Dia kembali. Melihat rambut dan mata Kinfei Yang dengan cepat berubah menjadi hitam, mata Raja Serigala dan binatang buas lainnya penuh dengan keterkejutan. Sepertinya tubuh aslinya telah kembali, tapi bukankah iblis batin mengatakan bahwa mereka telah menghapus kesadaran tubuh aslinya. Bisik Viper, juga sangat terkejut dan ragu. Iblis batin. Tubuh asli. Racun tua, apa maksudmu? Dan Wangcai dan monyet hitam memandang Viper dengan curiga. Orang ini melahirkan iblis batin. Sebelumnya, iblis batinlah yang mengendalikan tubuh ini, tapi kesadaran tubuh asli telah dihapus oleh iblis batin belum lama ini. Viper berpikir dalam hati. Bagaimana mungkin? Iblis batin adalah benda yang sangat halus. Bagaimana mereka bisa benar-benar ada? Keduanya tercengang. Wanita cantik itu memandang Kinfei Yang dengan curiga sejenak, lalu berjalan ke arah Kinfei Yang dengan tubuhnya yang mempesona. Dia memeluk lengan Kinfei Yang dan berkata dengan sedih, Tuhan, ada apa denganmu? Kamu membuatku takut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah wanita cantik itu menjadi pucat, lalu dia terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Semua orang buru-buru menunduk dan tiba-tiba berubah warna. Ada lubang berdarah di perut bagian bawah wanita cantik itu dan darah muncrat seperti anak panah. Pada saat yang sama, tidak diketahui kapan belati muncul di tangan Kinfei Yang dan berlumuran darah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Itu Changsue, apakah Kinzi kecil benar-benar belum mati? Mata Wolf King gemetar saat melihat belati di tangan Kinfei Yang. Tuhan, kenapa? Wanita cantik itu memandang Kinfei Yang dengan ngeri. Kinfei Yang menyingkirkan Changsue dan langsung berjalan menuju Luhong. Matanya melembut dan dia berkata, maaf aku datang terlambat dan membuatmu menderita. Apakah kamu benar-benar Kinfei Yang? Luhong memandangnya dengan tidak percaya. Ini aku. Kinfei Yang mengangguk. Itu benar-benar kamu. Kamu belum mati. Luhong tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia bersembunyi di pelukan Kinfei Yang dan menangis dengan sedihnya. Bajingan, jika kamu belum mati, kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Kenapa kamu membiarkan iblis batin mengamuk di luar? Lihat semuanya. Apa yang dia lakukan pada kita? Wolf King dan binatang buas lainnya juga sedih dan bahagia, dan air mata mengalir di wajah mereka. Saya minta maaf. Ini salahku. Seharusnya aku tidak berhati lembut dan membiarkan dia mengamuk. Kinfei Yang melirik binatang lainnya, matanya penuh menyalahkan diri sendiri. Apakah menurut Anda permintaan maaf akan menyelesaikan masalah? Lihatlah si Oehong. Dia mengira kamu sudah mati. Matanya bengkak karena menangis. Kata Raja Serigala dengan marah. Kinfei Yang menatap Luhong. Mata merahnya, ekspresi sedihnya, dan noda darah di wajahnya membuat hatinya sakit. Maafkan aku, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dia memeluk Luhong rat-rat dan menghiburnya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja. Luhong menggelengkan kepalanya. Tapi semakin Luhong bertindak seperti ini, Kinfei Yang semakin marah. Kesadarannya memasuki dunia batin. Iblis batin berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana. Ketika mereka melihat Kinfei Yang masuk, mereka segera berkata dengan marah, mengapa kamu seperti ini? Bukankah kamu mengatakan kamu akan membiarkan aku tinggal di luar selama sehari? Kinfei Yang menjadi marah dan berteriak, kamu masih berani membicarakanku. Katakan padaku, hal bodoh apa yang telah kamu lakukan? Cih, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kata Iblis Batin. Demi kebaikanku sendiri. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ya, jika aku tidak memaksamu seperti ini, maukah kamu membuka hati dan menerima Luhong? Iblis Batin mengerucutkan bibir mereka. Anda, Kinfei Yang tidak bisa menahan amarahnya. Setelah semua ini, Iblis Batin ingin menjodohkannya dengan Luhong. Bagaimana dengan saya? Luhong telah bersamamu selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia selalu mendukungmu dan peduli padamu. Bahkan ketika kamu dalam bahaya, dia tidak meninggalkanmu. Apalagi yang kamu inginkan. Nak, jangan serakah. Dia wanita yang baik, jika kamu tidak menginginkannya, orang lain akan memperjuangkannya. Juga, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Jangan selalu membuatku khawatir. Aku hanyalah Iblis Batin, bukan ayahmu. Iblis Batin memutar mata ke arahnya. Melihat sikap kuno Iblis Batin, Kinfei Yang tidak bisa menahan perasaan marah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, perasaan tidak bisa dipaksakan. Kenapa kamu begitu keras kepala? Iblis Batin memelototinya seolah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Saya tidak keras kepala. Saya bertanggung jawab. Lu Hong sangat penting bagiku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku bersedia memorbankan diriku untuk melindunginya. Tapi aku tidak bisa membicarakan perasaan dengannya. Karena dia adalah keluargaku, bukan kekasihku. Jika aku bersikeras untuk bersamanya, itu tidak adil baginya. Itu hanya akan menyakitinya di masa depan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kayu busuk. Lupakan, terserah kamu. Kali ini, aku ikut campur dalam urusan orang lain. Saat kamu keluar, minta maaf pada mereka untukku. Setelah mengatakan itu, Iblis Batin duduk bersila di kehampaan, menutup mata, dan mengabaikan Kinfei Yang. Sungguh merepotkan. Kinfei Yang memelototi Iblis Batin dengan marah dan menarik kesadarannya dari dunia batin. Dia tidak bodoh. Dia sudah mengetahui perasaan Lu Hong. Dia hanya tidak ingin mendobrak penghalang dan mempersulit hubungan mereka, jadi dia pura-pura tidak tahu. 1040. Di dalam kastil. Setelah beberapa waktu, Lu Hong, Wolf King, dan monster lainnya akhirnya tenang. Kinfei Yang melepaskannya. Lu Hong tersipu. Dia berdiri dan membuang muka, tidak berani menatap siapapun. Wolf King bercanda, apakah kamu melihatnya? Seseorang merasa malu. Wanita manapun akan merasa malu. Apa yang aneh dari hal itu? Elang salju bersayap dua pun memanfaatkan situasi tersebut untuk menggoda. Wajah Lu Hong menjadi semakin merah. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak banyak bicara? Kinfei Yang memelototi Raja Serigala dan binatang buas lainnya. Dia kemudian memandang wanita cantik itu dan berkata dengan ringan, kamu melupakan dirimu sendiri hanya karena aku memberimu sedikit sinar matahari. Orang sepertimu tidak bisa dibiarkan hidup. Tuan, aku tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Mata wanita cantik itu bergetar. Dia segera berlutut di depan Kinfei Yang dan memohon. Kinfei Yang berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mengikutiku. Serahkan tas Kiankun. Wanita cantik itu tidak berani ragu. Dia segera mengeluarkan tas Kiankun dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang memandang Viper dan tersenyum. Beri dia penawarnya dan bebaskan dia. Alasan kenapa wanita cantik itu begitu patuh pada Viper adalah karena Viper telah menggunakan racun untuk mengendalikannya. Ini. Viper ragu-ragu. Apakah kamu tidak mendengar? Kinfei Yang mengangkat alisnya. Ya ya ya. Viper mengangguk. Dia mengeluarkan sebotol air suci dan melemparkannya ke wanita cantik itu. Wanita cantik itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dia tidak membunuhnya, dia bahkan memberinya obat penawar. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang bagus. Dia segera mengambil botol giok dan meminum setetes air suci. Racun yang menumpuk di tubuhnya selama bertahun-tahun lenyap seketika. Semoga beruntung. Viper mengambil kembali sisa air suci dan mendengus diam-diam. Mata wanita cantik itu menunjukkan sedikit rasa bangga. Sepertinya Qin Fei Yang ini masih tertarik padanya. Namun, saat imajinasinya menjadi liar, Qin Fei Yang berkata, kamu boleh pergi sekarang. Meninggalkan. Wanita cantik itu tertegun, lalu wajahnya berubah. Dia buru-buru memeluk paha Qin Fei Yang dan berteriak, tidak, Tuan. Jika lautan Qinnya tidak dihancurkan, dia pasti akan senang mendengarnya, karena ini berarti dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan semua budidayanya, dan laut pedalaman sangat berbahaya, terutama di kedalaman laut pedalaman di mana bahkan terdapat monster raja. Jika dia keluar sendirian, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ini satu-satunya kesempatanmu. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkan wanita cantik itu keluar kastil. Viper bertanya, Tuan, bagaimana jika dia beruntung dan selamat? Naif. Raja Serigala mencibir. Kastil yang terekspos keluar akan otomatis tenggelam. Jadi sekarang, kastil itu seharusnya berada di dasar laut. Seperti yang diketahui semua orang, tidak hanya terdapat binatang laut menakutkan yang bersembunyi di dasar laut, tetapi juga terdapat tekanan air yang mengerikan. Tas kosmos wanita cantik itu ada di tangan Qin Fei Yang. Tanpa mutiara penolak air, bahkan jika binatang laut melepaskannya, dia masih akan dihancurkan hidup-hidup oleh tekanan air. Dengan kata lain, peluang wanita cantik itu untuk bertahan hidup adalah nol. Qin Fei Yang melirik Viper dan dua lainnya dan berkata, kalian bertiga harus bertindak seperti biasa. Jangan biarkan Barbarian Bull dan yang lainnya memperhatikan apapun. Dipahami. Mereka bertiga mengangguk. Dan Wang Cai bertanya, guru, bagaimana cara menggunakan pil potensial ini? Proses meminum pil potensial memang sangat menyakitkan, tapi selama kamu bertahan, kamu akan berhasil. Selain itu, saat membuka pintu potensial, Anda memerlukan bantuan paksaan. Dengan budidaya Anda, persyaratan terendah adalah paksaan kaisar. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertahan? Monyet hitam bertanya. Kamu akan meledak dan mati. Kata Qin Fei Yang. Murid ketiganya menyusut. Mereka tidak menyangka konsekuensinya akan begitu serius. Benar saja, ini membuktikan pepatah lama bahwa usaha dan keuntungan hidup berdampingan. Qin Fei Yang berkata, keluarkan kristal gambarmu dan buat jembatan kontrak. Jika ada berita di masa depan, segera beritahu saya. Ya. Mereka bertiga mengangguk. Setelah membangun jembatan kontrak, Viper bertanya, Tuan, bagaimana dengan racun di tubuh saya? Jika racun di tubuhnya tidak dihilangkan, ia akan selalu diancam oleh lelaki tua berbaju hijau. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bersabarlah sebentar. Saat saya mendapatkan kelompok pil api kelas 7 yang akan segera lahir, saya akan menyempurnakan pil detoksifikasi dengan 7 pola pil untuk Anda coba. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke Pei Kin untuk mendapatkan penawarnya. Kata Qin Fei Yang. Terima kasih Tuan. Viper membungkuk dan berterima kasih padanya. 7 pola pil. Ketika dan Wang Chai mendengar ini, jejak rasa tidak percaya yang mendalam muncul di antara alisnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, jangan kaget, saya masih bisa memurnikan banyak pil yang bahkan Anda belum pernah mendengarnya. Mata dan Wang Chai tiba-tiba menjadi berapi-api. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun, setelah melihat pil potensial, dia sangat percaya pada kata-kata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh ke arah Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di luar, fokus saja pada kultifasimu. Semua orang mengangguk. Setelah itu, Qin Fei Yang mengeluarkan mutiara penghindaran air dan meninggalkan kastil kuno bersama Viper dan dua lainnya. Tempat mereka muncul memang di dasar laut. Di dekatnya, ada beberapa binatang laut berkeliaran dan wanita cantik itu tidak terlihat. Viper menatap binatang laut itu dan menghela nafas. Kalau tidak salah, ular merah itu sudah mati di bawah mulutnya. Kamu masih bersimpati padanya. Dan Wang Cai dan monyet hitam memutar mata. Bukan simpati, hanya sentimen. Kata Viper. Pada saat yang sama, ketakutan mereka terhadap Qin Fei yang semakin dalam. Dibandingkan dengan iblis batin, orang ini memang jauh lebih lembut. Namun, begitu skala kebalikannya disentuh, kemampuannya bahkan lebih mengerikan daripada milik iblis batin. Faktanya, Qin Fei yang melakukan ini untuk menjadikan mereka contoh. Setiap orang dari sepuluh pahlawan Laut Azure adalah orang-orang yang sombong. Jika dia tidak mengintimidasi mereka, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan? Mengaum. Binatang laut itu juga memperhatikan Qin Fei yang dan tiga lainnya. Mereka segera mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan bergegas menuju mereka berempat. Aura ganas mereka juga meletus. Oh tidak, mereka semua adalah binatang suci bintang sembilan. Ekspresi dan Wang Cai berubah. Dia menyapukin Fei yang dan dua lainnya dan bergegas menuju laut tanpa menoleh ke belakang. Mengaum. Namun, raungan binatang laut itu membuat khawatir semua binatang laut di daerah ini. Guyuran. Ledakan. Ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil batu. Mereka bergegas menuju mereka berempat dengan tergesa-gesa. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Ini tidak bagus. Wajah Viper dan dua lainnya menjadi gelap. Meskipun tidak ada binatang kaisar, bagaimana mereka bisa membunuh begitu banyak binatang laut? Monyet hitam berkata, Tuan, sepertinya kami harus memasuki kastil kuno Anda dan bersembunyi sebentar. Dan Wang Cai menganggup dan berkata, Ya, meskipun tidak ada monster kaisar sekarang, begitu kita bertarung dengan mereka, kita mungkin akan membuat khawatir monster kaisar di dekatnya. Tidak perlu. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berhenti pada saat bersamaan. Tidak perlu. Apakah Anda punya cara? Ketiganya terkejut dan berhenti di belakang Kin Feiyang. Pegang bahuku. Kata Kin Feiyang. Mereka bertiga dengan curiga mengulurkan tangan dan meraih bahu Kin Feiyang. Hampir pada saat berikutnya, seekor binatang laut lewat tidak jauh di depan mereka, tetapi ia pergi seolah-olah tidak melihat mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu buta? Viper dan dua lainnya saling memandang. Kin Feiyang berkata, saya telah mengaktifkan teknik gaib. Kita dapat melihat mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat kita. Teknik gaib. Apakah ini yang kamu gunakan untuk membunuh ular hitam? Ular berbisa bertanya. Kin Feiyang mengangguk. Sungguh menakjubkan. Ada seni pertempuran di dunia. Tunggu, apakah teknik gaib ini adalah seni surgawi? Mereka bertiga terkejut. Tidak masalah apakah itu seni ilahi atau seni pertempuran, selama kita bisa menghindari mata dan telinga mereka. Sekarang, jangan bergerak, dan jangan lepaskan. Kata Kin Feiyang. Jika mereka mengaktifkan teknik gaib di luar, mereka bisa bergerak bebas tanpa ketahuan, tapi berbeda di laut. Karena laut akan bergerak. Begitu mereka berpindah, air laut juga akan berfluktuasi. Pada saat itu, hewan laut akan dapat mengikuti fluktuasi air laut dan menemukan lokasinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu binatang laut itu pergi. Dan Wang Chai melihatnya dengan takjub beberapa saat sebelum berbalik untuk melihat Kin Feiyang. Wajahnya penuh dengan sanjungan saat dia mengirimkan pesan, Guru, bisakah Anda mengizinkan saya melihat formula pil potensial milik Anda? Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, tentu, tapi itu tergantung pada penampilanmu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Dan Wang Chai menepuk dadanya seolah sedang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kin Feiyang tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi serius, dia menasihati, Anda tidak diperbolehkan menyebutkan kepada siapapun bahwa saya Kin Feiyang, termasuk apa yang Anda lihat di kastil. Apa yang salah? Ketiganya curiga. Kin Feiyang berkata, jika Anda memiliki kesempatan, pergilah ke kota ilahi dan bertanya-tanya sebentar. Oke. Mereka bertiga mengangguk. Lalu kemana kamu akan pergi selanjutnya? Dan Wang Chai asket again. Kin Feiyang berkata, untuk bertemu dengan Wang Zicheng dan yang lainnya. Temukan Wang Zicheng. Mereka bertiga saling memandang dan mengangkat alis tanpa meninggalkan bekas. Monyet hitam berkata, Tuan, apakah Anda punya rencana untuk mengambil Wang Zicheng di bawah komando Anda? Ya, tapi dia bersama Tuan Mudahau, jadi sulit untuk mengambil tindakan. Aku akan membicarakannya ketika aku punya kesempatan. Juga, aku bukan iblis batin, jadi jangan panggil aku Tuan di masa depan. Kedengarannya aneh. Kata Kin Feiyang. Senake berkata, lalu kami harus memanggilmu apa? Kin Feiyang tersenyum tipis, panggil saja aku dengan namaku. Itu tidak bagus, kan? Bagaimana kalau kami memanggilmu Tuan Muda atau Tuan Muda? Kata Dan Wang Chai. Kin Feiyang berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, tentu, selama itu bukan guru. Kalau begitu Tuan Muda, bisakah Anda mengajarkan teknik gaib Anda kepada orang lain? Luar biasa, saya juga menginginkannya. Monyet hitam itu tersenyum datar. Kamu terlalu banyak berpikir. Wajah Kin Feiyang berkedut dan dia memutar matanya. Belum lagi apakah teknik tembus pandang bisa diajarkan kepada orang lain, hubungan di antara mereka pun tidak sebatas keintiman. Monyet hitam itu tersenyum malu-malu, mengetahui bahwa ia sedikit lancang, sehingga tidak terus mengganggu. Beberapa ratus napas kemudian, sebagian besar binatang laut di dekatnya telah pergi. Mereka berempat tidak menunda dan segera meninggalkan laut dalam.